Universitas Islam Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung yang bervisi besar Bismillah membangun generasi Khair Umah senantiasa mendorong sivitas akademikanya untuk meraih prestasi tinggi pada bidang masing-masing. Selama enam bulan terakhir, yaitu bulan November 2020 hingga Maret 2021, telah banyak prestasi yang diukir. Prestasi pada bulan November antara lain, Prodi di tiga kebidanan meraih presentase kelelusan 100% pada uji kompetensi bidan Indonesia. Mahasiswa kedokteran berhasil meraih juara satu paper dalam forum The Eleven Annual ISCC Conference and Congress. Mereka adalah Tika Gesti Rahmawati, Rizki Windu Sriintania, Setiawan Fritz Geral, Anggun Sukma Prasetyawati dengan pemimbing Dr. Azizah Ratno Pustiah dan Dr. Agung Putra. Mahasiswa Fakultas Psikologi berhasil meraih sembilan kategori juara dan berhasil meraih juara umum dalam kompetisi ilmiah mahasiswa psikologi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Atfuko Solihatur Rohmania dan Sastri Anjana Widyasti dengan pembimbing Widianto PhD berhasil meraih program Biasiswa Riset Basnas. Prestasi yang diraih pada bulan Desember antara lain, 20 jurnal ilmiah berhasil terakreditasi sinta dari Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Fakultas Ilmu Keperawatan berhasil meraih prestasi gelulusan terbaik nasional dengan ranking Diamond 100% dalam uji kompetensi nurse. Dosen Kedokteran Dr. Suparmi SSIMSI dan Dr. Susilorini MSIMED SPPA lolos seleksi penjaringan artikel ilmiah berkualitas tinggi atau Q1 Index Kemenristek BRIN. Program Studi Ilmu Hukum S1 berhasil meraih akreditasi unggul oleh BANPT. Saka Mas Dhani, juara satu tunggal dewasa mahasiswa putra dalam Paku Bumi Open Virtual Pencaksilat Championship. Prestasi yang diraih pada bulan Januari, antara lain Adhita Manur Falahi, juara satu seni gerak tarung derajat antar satelat sekota Semarang. Vicky Zahra Nabilah meraih juara dua lomba desain poster tingkat nasional yang diselenggarakan Ristek Dikti, juara satu kategori umum oleh Kreativity Pandemic, juara dua lomba event poster oleh event sastra dan sastra nasional. Tiga mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula mengikuti magang di Lembaga Layanan Dikti 6 periode Januari 2021. Mereka adalah Feren Ahya Ruskitavitun, Nurul Hasanah, dan Yeni Murtiningsih. Prestasi yang diraih pada bulan Februari, antara lain lima mahasiswa lolos seleksi program magang bersertifikat BUMN, batch 1 tahun 2021, Mereka adalah Azam Nuruddin, Chandra Kartika Melania, Shihab Wahid Setiawan, Sinta Putri Riswanda, dan Anissa Sertin Azura. Dosen Fakultas Ekonomi Profesor Dr. Heru Sulistio SEMSI berhasil meraih gelar profesor dalam bidang manajemen. Mahasiswa Farmasi Unisula berhasil meraih presentase gelusan 100% pada uji kompetensi apotekar Indonesia periode ke-9. Program studi hukum keluarga atau akhwal syahsyah berhasil meraih akreditasi A dari BANPT. Mahasiswa Teknik Informatika lolos seleksi program bangkit 2021 diri Jendikti. Mereka adalah Ahmad Saifur Rahman, Ahmad Mu'alim, Hisnan Faudan Azmiya, dan Yusuf Arif Wicaksono. Prestasi yang diraih pada bulan Maret, antara lain, Razika Zakila Zikranashya, mahasiswa Prodi Sastra Inggris berhasil meraih predikat terbaik satu, karya tulis ilmiah Al-Quran dalam STQ ke-9 tingkat kebuatan lingga tahun 2021. Mahasiswa Unisula berhasil lolos seleksi program kampus mengajar batch satu. Mereka adalah Galuh Sinta, Gandes Muwarni, Sinta Fitriani, Dewi Susilowati, Dani Nasruboh, Dian Naili Saadah, Tri Utami, Tri Ayu Widyaningrum, Atika Sinta, Nas Giriani, Shirley Nanda Octavia, Siskanur Livia, Diyah Permatasari, dan Novita Sari. 174 mahasiswa Fakultas Ekonomi mengikuti magang selama enam bulan di jaringan Perhimpunan BMT Indonesia dalam rangka program Merdeka Belajar. Semoga ke depan semakin banyak prestasi gemilang yang diraih siwitas Akademika Unisula. Unisula, Bismillah membangun generasi Khaira Umah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, biar memberikan iman, Islam, dan juga kesehatan. Salah wassalam, kita aturkan ke Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya, para suhabat, dan tentunya para pengikutnya. Semoga tetap istikomah, menjalankan sunah-sunahnya, sampai yamu kiyamah nanti. Yang kami hormati, Pak Rektor, Pak Peja Santoso, PhD, Pak WS Datu, Pak Doktor Umar, Ibu Kepala LP3M, Bu Endang Surani, kemudian tim LP3M, para dosen, para pimpinan fakultas, dan juga tentunya pemater utama kita, yaitu Dr. Wes, yang hari ini akan menyampaikan materi yang sangat menarik, terutama karena materi ini berhubungan langsung dengan aktivitas pembelajaran, itu bagaimana agar saat kita menjalankan proses pembelajaran itu tidak terjadi apa yang kita sebut dengan stuck, artinya aktivitas diskusi antara mahasiswa dengan dosenya itu dirasa tidak ada apa namanya, modifikasi, tidak ada variasi, sehingga mungkin di awal-awal pertemuan semangat, ya, di tengah-tengah semangatnya menurun dan sampai di akhir pertemuan itu menjadi tidak ada lagi diskusi. Untuk itulah kegiatan ini kami rasa sangat penting, sehingga mohon partisipasi Bapak-Ibu dosen sekalian untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Baik, kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan lagu Indonesia Raya dan Himna Unisula. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala LP3M, kemudian sambutan dari Bapak WR1, kemudian nanti masuk ke acara inti yaitu pemaparan dan diskusi dari Dr. Wes yang nanti akan dibantu oleh Dr. Yanni Istadi, Dr. Kandidat Insya Allah. Baik, untuk kita mulai saja pertemuan atau kegiatan ini dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ASUL-IR Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ma'adum Al-Aeddin. Kepada Saudara Ma'adum Al-Aeddin, kami bersilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Minash-Shaytanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum Walau amanah Ahlul kitabi lakana khairan lahum min humul mumminun min humul mumminun uaktharuhum alfasikun Lai yadurukum illa ya adhaq Wai yukatilukum yuallukum ul adbar Dhu malayul surun Wai yukatilukum yuallukum ul adbar Dhu malayul surun 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 Ya Allah, limpah, taufi dan hidayah, limpah, limpah, lau-lau, lau-lau, lau-li. Ya Allah, limpah, taufi dan hidayah, limpah, lau-lau, 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 Udah ingin tak tergapkan syariah Islam Marilah amalkan Kur'an dan hadis nabi Semoga keberdaman bersama iman La Allah wala kuwaka illa 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 azim La Allah wala kuwaka illa 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 azim Terima kasih Yang kami hormati Bapak Rektor Uni Sula Dr. Ades Haji Bejo Santoso SDMT PhD Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Uni Sula Bapak Umar Makrup Bapak Umar Makrup Dr. Haji Umar Makrup SH SPN M HUM Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Ibu Wakil Rektor 2 Kemudian Bapak Ibu Pimpinan di Uni Sula Serta seluruh dosen di Uni Sula Yang kami banggakan Serta tak lupa Narasumber kami yang luar biasa Bapak Uwes Fairouman Yang telah hadir tengah-tengah kita Marilah kita bersama-sama Memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Karena atas kehendaknya Pada kesempatan hari ini Meskipun ini adalah Hari dimana kita Bisa beristirahat Berlibur bersama keluarga Namun tetap Allah Meringankan langkah kita Hati kita Kehadiran kita Untuk belajar Bersama ilmu-ilmu Allah Khususnya terkait dengan Pembelajaran daring di Uni Sula Yang pertama Kami ucapkan Terima kasih Kepada Pak Pak Uwes Fairouman Yang telah bersedia Menjadi Narasumber Di acara E-Workshop Series Pembelajaran daring Uni Sula Karena ini sempat Tertundaan Pak Uwes Waktu itu Sempat di bulan Agustus Tahun lalu Tapi karena terkendala Bapak Uwes sakit Jadi kami harus menunda Kami memang Sengaja mendatangkan Pakar Bapak Uwes ini adalah Pakar di bidang Teknologi Pembelajaran Sekaligus Narasumber Berbagai Pengembangan Pembelajaran Di Kem Dikbud Dikti Dan Di tengah-tengah kita Telah hadir pakar Maka pada kesempatan hari ini Kami sangat bersyukur Dan harapannya nanti bisa Dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu yang kami Hormati E-workshop ini merupakan E-workshop yang kedua Tentang Pembelajaran Daring Yang mana pada Saat itu kami telah Mendatangkan Ibu Suning Dari UGM Dan Yang kedua ini Memang khusus Fokus kepada Aktiviti learning Dengan tujuan Supaya dosen-dosen Dalam memberikan Pembelajaran Itu Dapat Lebih Memiliki Banyak Inovasi Kemudian Banyak kreativitas Memberikan motivasi Sekaligus Tidak membosankan Dan tetap Berfokus kepada Bagaimana Untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Dan Kenapa ini Dikemas sebagai Sebuah workshop Insya Allah Setelah ini Akan ada Sebuah Workshop Dengan penugasan Penugasan Dalam rangka Meningkatkan Kompetensi dosen Uni Sula Dalam Pembelajaran Dan nanti Akan ada Review Dari Pakar Workshop ini Insya Allah Akan diikuti Oleh sejumlah 500 Dua puluhan Dosen Di Uni Sula Yang Di tengah-tengah Masa pandemi ini Menjadi suatu Tantangan tersendiri Bagi dosen Di Uni Sula Karena memang Pandemi sudah Berlangsung Satu tahun Belum juga Kunjung Berakhir Dan Mahasiswa Dalam Mengikuti Pembelajaran Ada kalanya Bosan Kemudian Ada kalanya Tidak fokus Sehingga Hal ini Dapat Menghambat Capaian Pembelajaran Nah Untuk itu Sengaja Bapak Ibu Kami mohon Untuk dapat Mengikuti Dengan Seksama Acara Workshop Pada pagi Hari ini Dan Semoga Dapat Menjadi Bekal kita Dalam Menyampaikan Materi-materi Kepada Mahasiswa Kita Untuk Mencapai Capaian Pembelajaran Untuk Pelaksanaan Workshop Ini Kurang dan Salahnya Kami mohon Maaf Dan Kami ucapkan Selamat Mengikuti Webinar Ini Terima kasih Kami sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Nansurani Atas Jawaban Jawaban Yang telah disampaikan Baik Kita Ke Sambutan Berikutnya Yaitu Dari Pak WR1 Sekaligus Nanti Membuka Acara E-WOXO Moga Kami Persilakan Kepada Pak Doktor Umar Kami Persilakan Terima kasih Pak Jenderal Suyanto Bismillahir Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wa nimatillah Wa la haula Wa la quata ila Bilah Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wahdaw La syarikalah Asyadu Anna Muhammad Abdu Rasuluh Allahumma Salih Wa salim Wa barik Ala Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sungguh Punjuk Syukur Patut Kita Sampaikan Gadat Allah Subhanahu Wa ta'ala Atas Karunia Afiyah Wasihah Kesempatan Sehingga Kita Bisa Hadir Bermu Wajah Dalam Virtual Zoom Ini Salawat Dan salam Pastilah Terturah Kepada Junjungan Kita Rasulullah Muhammad Semoga Sumrambah Kepada Kita Semuanya Sehingga Nanti Kita Bisa Bertemu Rasulullah Pada Yaumil Akhir Dapat Rektor Uni Sula Yang Saya Hormati Ini Beliau Baru Kataman Quran Sehingga Meminta Saya Mewakili Menyambut Pada Kesempatan Ini Beliau Bisa Mendengarkan Tetapi Bercabang Masalahnya Ini Bercabang Kemudian Bu WR2 Dan Bu WR3 Mr. M.K Yang Saya Hormati Pimpinan Fakultas Pimpinan Prodi Dan Semua Sahabat Kami Para Dosen Uni Sula Yang Berbahagia Terutama Sungguh Terima Kasih Kepada Pak Wes Hayruman Di Hari Libur Panjang Ini Masih Kersok Untuk Nyambangi Uni Sula Nulari Ilmu Kepada Kami Kami Semua Terkait Dengan Teknologi Pembelajaran Ibu Dan Bapak Sekalian Sebagaimana Kita Ketahui Uni Sula Sebenarnya Sudah Memperkenalkan Teknologi Informasi Di Dalam Pembelajaran Itu Sejak Awal 2000-an Kita Punya Sinau Online Kemudian Kemudian Juga Ada SIM Unisula Dan Lain Sebagainya Memang MEN-TSM MEN-TRUKTUR Sistematis Dan Masif Gegara Adanya Pandemi COVID-19 Ini Sudah Setahun Yang Lalu Terpaksa Dalam Tara Petik Kita Harus Mencari Alternatif Lain Terkait Dengan Pembelajaran Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Maka Muncullah Aplikasi Zoom Google Meeting Dan Lain Sebagainya Ini Saya Sebut Musibah Membawa Berkah Begitu Musibah Membawa Berkah Karena Sebelumnya Pak Wes Kita Perkenalkan Telelogi Informasi Gak Jalan-jalan Gara-gara Misubah Ini Alhamdulillah Sekarang Semuanya Itu Dosen Kami Itu Pada Posisi Sekarang Itu Melek Dalam Tanda Teknologi Begitu Ini Sekali Lagi Saya Sebut Istilah Saya Di Dunia Ini Gak Ada Kebetulan Yang Ada Adalah Kebenaran Sahdan Daun Yang Jatuh Itu Pun Bukan Kebetulan Tetapi Adalah Kebenaran Kita Hadir Pada Jam Sekayan Ini Agustus Harusnya Ketemu Dengan Pak Wes Akhirnya Sekarang Sekali Lagi Bukan Kebetulan Tetapi Adalah Kebenaran Sudah Diskenario Oleh Allah Sehingga Sotakoh Ilmu Pak Wes Nanti Sungguh Kami Nanti Untuk Perbaikan Pembelajaran Kami Pembelajaran Dari Kami Satu Hal Yang Mungkin Nanti Mohon Pak Wes Perlu Sampaikan Begini Pak Wes Apapun Kita Ini Unisula Dan Saya Kira PTS Dan PTN Yang Lain Itu Semangatnya Tidak Sekedar Pembelajaran Tapi Adalah Pendidikan Manakala Pendidikan Maka Harus Menularkan Etika Akhlak Yang Kami Sebut Akhlakul Karimah Maka Kami Punya Gerakan Budaya Akademik Islami Problem Besar Kita Adalah Dengan Pembelajaran Dari Ini Apa Mungkin Kita Itu Bisa Memberikan Teladan Terkait Dengan Akhlak Ini Ini Sungguh Menjadi Kerisuan Saya Selaku Pak Kreator Bidang Akademik Pak Kues Begitu Saya Merasa Gagal Kalau Dan Saya Yakin Saya Merasa Kalaupun Tercapai Hanya Sekitar 10% Saja Penularan Terkait Dengan Akhlak Ini Sehingga Memang Tentunya Saya Mohon Bagaimana Memodifikasi Walaupun Dengan Pembelajaran Daring Yang Kita Enggak Tahu Ini Sampai Kapan Yang Harus Daring 100% Begitu Kami Berharap Semester Depan Itu Sudah Bisa Dalam Posisi 50% Daring 50% Tata Muka Langsung Dan Kedepan Pastilah Tetap Pembelajaran Daring Tetap Harus Berjalan Sepat Itulah Mohon Perkenan Pak WS Nanti Bisa Kita Discuss Terkait Itu Bagaimana Misi Kami Tidak Sekedar Tridharma Perguruan Tinggi Tetapi Gerakan Da'wah Islam Memastikan Kami Itu Bisa Menghadirkan Genku Generasi Khaira Umah Terjadi Pada Peserta Didik Kami Kiranya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Sungguh Terima Kasih Kepada Sahabat Sahabat Semuanya Di Waktu Yang Liput Panjang Dalam Tanda Petik Terpaksa Untuk Mengikuti Ini Dan Saya Mohon Jangan Terpaksalah Begitu Karena Ini Adalah Ilmu Dan Tidak Gampang Untuk Mencari Ilmu Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Dengan Ucap Basmalah Bersama Sama Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Peningkatan Efektivitas Aktivitas Jaring Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat datang Pak Wes Mohon maaf Ya Pak Rektor Assalamualaikum Salam Bapak Ibu semua Peserta Luar biasa Kami nyambi Mohon maaf Ya Matarun Pak WS1 Selamat datang Pak Wes Ya Karena Beberapa acara Seminal Sudah Kita Lampaui Maka Kita Memasuki Ke Core Of the Core Dari E-Workshop Ini Yang Akan Dipandu Oleh Moderator Yang Tetar Membahana Itu Pak Eji Dokter Yanni Kandidat Dokter Insyaallah Moga kami Persilahkan Pak Eji Untuk Mengawal Pak Wes Dan juga Para peserta Terima kasih Pak Yanto Atas Waktunya Dan Kesempatan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wasyukurillah Alhamdulillah Hari ini Kita Masih Berkumpul Ya Bapak Ibu Sekalian Dalam Acara Workshop Seminar Ini Yang Kami Hormati Bapak Rektor Unisula Bapak Wakil Rektor I Ibu Wakil Rektor II Dan Bapak Wakil Rektor III Dan Saya Hormati Juga Bapak Ibu Sekalian Dosen Dilingkungan Unisula Sungguh Bersyukur Kita Kadir Al-Subhanahu Tala Karena Di tengah-tengah Kita Ada Seorang Pakar Dan Tidak Diragukan Lagi Beliau Bapak Doktor Wes Anies Heruman Mungkin Dari Bapak Sekalian Sudah Mengenal Beliau Di Workshop Workshop Yang Sering Diadakan Oleh Universitas Universitas Lain Alhamdulillah Pada Kali Ini Beliau Berkenan Untuk Mengisi Workshop Di Unisula Sebelum Saya Berikan Waktu Dan Sepatani Kepada Beliau Kami Perlu Sampaikan Informasi Berkaitan Dengan Hasil Kepuasan Kemarin Karena Ini titipan Dari Panitia Kami Akan Tampilkan Bapak Bapak Sekalian Para Pimpinan Bapak Ibu Dosen Alhamdulillah Kemarin Kita Sudah Melakukan Evaluasi Berkaitan Dengan Survei Kepuasan Pembelajaran Tahun 2020 2021 Dimana Kita Ketahui Pembelajaran Kemarin Itu Menggunakan Daring Sehingga Alat ukuran Kita Gunakan Ini Juga Berdasarkan Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Kami Informasikan Bahwa Jumlah Responden Kemarin Kepuasan Pembelajaran Sekitar 5.000 Orang Dari Sekitar 12.000 Orang Dan Dari Lima Dimensi Yang Kita Ukur Ternyata Yang Paling Rendah Disini Adalah RPS Atau Rencana Pembelajaran Yang Bapak Ibu Sekalian Siapkan Disana Dan Yang Tertinggi Adalah Bagaimana Dukungan Manajemen Terkait Dengan Proses Pembelajaran Dari Informasi Rencana Pembelajaran Bahwa Indikator Aspek Ketersediaan Informasi Rencana Pembelajaran Semeter Ini Yang Menurut kami Paling Indah Dan Paling Yang Perlu Di Perbaiki Kita Kedepan Kemudian Aspek Ketersediaan Informasi Rencana Pembelajaran Tiap Pekan Juga Ini Belum Tampak Di Web Kita Kemudian Untuk Aktivitas Pembelajaran Disini Indikator Yang Rendah Yaitu Pada Indikator 7 Yaitu Mendorong Berpikir Kritis Ini Juga Mungkin Karena Keterbatasan Dari Apa Namanya Media Ya Mungkin Banyak Tugas Kemudian Zoom Sedikit Dan Kadang-kadang Zoom Juga Hanya Sebagai Media Untuk Menyampaikan Informasi Saja Tentang Kuliah Belum Kemudian Dikaitkan Dengan Metode Yang Lain Untuk Aktivitas Assessment Untuk Tugas Indikator Yang Paling Rendah Yaitu Pada Indikator 4 Bagaimana Upan Balik Dosen Tidak Tugas Yang Diberikan Biasanya Biasanya Jadi Kita Hanya Kasih Tugas Saja Sedangkan Upan Balik Itu Tidak Ada Padahal Media Sosial Atau Sinau Online Atau Unisula Sudah Memadai Untuk Melakukan Upan Balik Karena Waktunya Tidak Ada Tapi Saya Kira Di dalam Siklus Orang Belajar Itu Salah Satu Yang Harus Kita Lakukan Setelah Kita Melakukan Suatu Pembelajaran Yaitu Adanya Umpan Balik Karena Dimana Umpan Balik Ini Penting Sekali Untuk Refleksi Daripada Mahasiswa Tersebut Mereka Tidak Pernah Tahu Bahwa Apa Yang Mereka Belajarkan Itu Kemudian Ada Yang Positif Atau Yang Kurang Dari Proses Tersebut Untuk Dosen Pembelajaran Indikator Yang Paling Mendah Yaitu Bagaimana Dosen Memberikan Gambaran Cukup Tentang Deskripsi Session Pada Web Jadi Informasi Terkait Dengan Penilaian Ini Juga Masih Rendah Di Web Mungkin Nanti Besok Ada Pembaikan Di Sana Untuk Dukungan Manajemen Semuanya Di Atas 3,8 Dan Ini Sudah Baik Berkaitan Dengan Apa Yang Ada Di Bapak Ibu Sekalian Itulah Sekedar Informasi Berkaitan Dengan Survei Kepuasan Yang Kita Lakukan Tahun 2020 2021 Nah Beranjak Ke Pembicara Yaitu Dr. Wes Maka Kami Sampaikan Kurum Kurum Vitae Yang Berkaitan Dengan Dr. Wes Dr. Wes Tiwai Pendidikan S1 Berasa Belajar Di Teknologi Pendidikan UNJ Tahun 1999 S2 Di UNJ 2007 S3 Juga Beliau Belajar Di Teknologi Pendidikan UNJ Untuk Riset Interest Beliau Cuka Sekali Dengan Instructional System Design Instructional Media Air Learning Blended Learning Dan Human Performance Technology Jadi Tampak Di Sini Bahwa Beliau Menguasai Dalam Berkaitan Dengan Instructional System Design Yang Kiranya Di Tempat Kita Juga Masih Kekurangan Memahami Dari Instructional System Design Ini Kalau Misalkan Air Learning Sama Blended Mungkin Sudah Bisa Mengikuti Ya Teman Instructional System Design Dan Instructional Media Yang Mungkin Kita Kembangkan Untuk Course Start Beliau Mengajar Organisasi Belajar Desain Pembelajaran Kemudian Desain Air Learning Imagine Technology For Learning Kawasan Penelitian Dalam Bidang Teknik Pendidikan Kisahpat Imut Dan Desain Pelatihan Tampak Disini Bahwa Memang Beliau Seorang Yang Manager Untuk Pendidikan Untuk Publikasi Beliau Menulis Buku Media Pendidikan Modul Hypercontent Human Performance Technology Strategi Pembelajaran Yang Mengintegrasikan TEK Modul Pelatihan Kusutekom Learning Dalam Pendidikan Jarak Jauh Modul Pelatihan Penerapaan Pendidikan Jarak Jauh Pengembangan Software Pembelajaran Yang Diputukan Dan Pelintian Beliau Mungkin Bapak Ibu Sekalian Bisa Melihat Di Alamat Disintaristen Dikti Kemudian Media Video Bapak Ibu Sekalian Bisa Melihat Channel Beliau Dan Saya Pernah Membuka Dan Sangat Enak Sekali Beliau Menerangkan Tentang Learning Ini Saya Beberapa Kali Ikut Pelatihan Beliau Disepada Dan Paham Artinya Jarang Saya Menemukan Materi Untuk Learning Yang Bisa Saya Pahami Seperti Itu Dan Untuk Media Setelah Presentasi Kalau Bapak Ibu Sekalian Membutuhkan Bisa Diklik Setelah Net Ues Herum Ini Itulah Bapak Ibu Sekalian Sekilas Tentang Pembicara Kita Kali Ini Dan Tidak Berlama-lama Kami Persilahkan Bapak Doktor Ues Heruman Untuk Memberikan Materi Pada Hari Ini Waktu Dan Tepat Kami Persilahkan Baik Terima kasih Pak Iani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum 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 Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaalihi Wassahbi Ajamain Yang kami Hormati Pak Rektor Pak Bucco Pak Warek Pak Dr. Umar Ada Warek Beberapa Warek Kemudian Ibu Endang Terima kasih Atas Undangannya Untuk Bisa Bersilaturahim Dengan Bapak dan Ibu sekalian Di Uni Sula Mohon maaf Topik ini Harusnya tahun lalu Tapi karena Covid gitu ya Kayak kebetulan Kena Covid juga Di tahun Agustus Sampai September Satu bulan Wassalamualaikum Jadi Alumni Pak Rektor Alumni Covid Sekeluarga Jadi Tidak bisa Dan kemudian Saya mohon maaf Ini Pak Rektor Udah berkali-kali Perjanjian Perjanjian Berganti-ganti Waktu Dengan Pak Taufik Tapi Alhamdulillah Ini kodarullah Pada hari ini Betul kata Pak Umar Ini bukan Coincidence Kata orang Banten Coincidence Tapi Ini bukan Suatu kebetulan Tapi Memang Kita Ditakdirkan Untuk bertemu Pada hari ini Bersilaturahim Dengan teman-teman Di Uni Sula Untuk melakukan Sinau Terkait dengan Pembelajaran daring ini Bapak dan Ibu Sekalian Dan juga Saya ingin menyampaikan Kepada teman-teman Betul Apa yang dikatakan Pak Warek Tadi Bahwa ini adalah Blessing in disguise Blessing in disguise Itu artinya Ada Ada apa ya Ada Ada hikmah Di balik musibah Kami Saya secara pribadi Ini sudah memperkenalkan Ini dari tahun 2007 Ya Kemudian 2009 Sampai lahirlah Permen Dikbud Nomor 109 Tentang PJJ Kemudian berubah lagi Jadi Permen Tahun 2020 Kemudian kami Membuat PDITT Kemudian berubah Jadi sepada Dan lain sebagainya Tidak lain dan tidak bukan Itu adalah Ingin mendorong Penerapan Pembelajaran modern Di perguruan tinggi Namun tidak pernah berhasil Pak Umar Para wakil warag Jadi Sampai tahun 2018 Tidak berhasil Kapan berhasilnya Itu tahun 2019 Jadi awal Maret tahun 2019 Itu berhasil Jadi paksa oleh COVID-19 Ini Begitu ya Jadi Bapak dan Ibu Sekalian Berterima kasih Kepada COVID Dengan adanya COVID Bapak Ibu Sudah mengenal Istilah zooming Apapun Pokoknya disebut zoom Walaupun pakai WebEx Kira-kira Seperti itu Nah ini Luar biasanya Zoom Sama hebatnya Seperti Indomie Apapun sebutannya Untuk mie Instan Itu semuanya Nyebut Indomie Ini adalah Hikmah Di balik musibah COVID-19 Itu kebijakan Orang Cina Terima kasih Sama Wuhan Nah ini Bapak dan Ibu Sekalian Kalau tidak ada ini Bapak Ibu Tidak berkenalan Dengan teknologi Padahal Pembelajaran Dengan menggunakan teknologi Adalah Keniscayaan Suatu hal Yang memang Tidak bisa kita Lepas Ya Bapak dan Ibu Sekalian Karena memang Teknologi itu Ya berkembang Mau gak mau Gitu ya Mau gak mau Gitu ya Jadi Dari awal Untuk ajan Aja harus pakai Gak pakai toa Tapi berkembang Sampai ada Perkembangan berikutnya Pakai toa Kemudian sekarang Pakai speaker Dan lain sebagainya Gitu Dan bahkan di masjid saja Di lantai atas Dan lantai bawah Sekarang sudah pakai LCD proyektor Jadi Perkembangan teknologi Gak bisa di Apa Gak bisa di Di stop Tapi harus kita Manfaatkan Dan kita gunakan Untuk sepenuhnya Untuk kepentingan Dalam hal ini adalah Kepentingan Bukan hanya Kepentingan pembelajaran Seperti yang disampaikan Oleh Pak Warek Tapi juga untuk Kepentingan pendidikan Jadi untuk Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya lah Kira-kira Kalau menurut Ki Hajar Dewan Toro Gitu ya Membentuk Insan Kamil Nah Bapak dan Ibu Sekalian Saya ingin Menyimak dari awal Apa Menyampaikan sejak awal Kaitannya dengan hasil Survei tadi Ya hasil survei tadi Itu masalahnya Di nomor tujuh ya Pak Pak Yani ya Masalah feedback Masalah feedback Gitu ya Jadi Bapak dan Ibu Sekalian Pembelajaran itu kan Sebenarnya adalah Komunikasi Bapak Ibu Ya Pembelajaran itu Komunikasi Apalagi pembelajarannya Jarak jauh Jadi kalau bicara Pembelajaran jarak jauh Kalau kita tanya Kepada mahasiswa kita Atau mahasiswi kita Itu mereka Mengasosiasikannya Dengan LDR Long Distance Relationship Kalau kita tanya Mahasiswa kita Long Distance Relationship Itu kuncinya apa Dia pasti bilang Kuncinya komunikasi Ya Komunikasi yang intensif Nah Bagaimana komunikasi Intensif itu terjadi Ya dengan umpan balik Ya gitu ya Nah Dalam Alhamdulillah Ini juga bukan Suatu kebetulan Dalam pertemuan kali ini Saya ingin menyampaikan Hal itu Pak Yani Ya saya menyampaikan Hal itu Dan saya tidak ingin Berteori panjang lebar Pak Rektor Tapi saya ingin menyampaikan Apa yang saya lakukan Selama COVID-19 ini Di tahun 2019 Dan juga 2020 Eh sorry 2020 dan 2021 Sekarang ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Inspirasi Untuk Bapak dan Ibu Sekalian Contoh yang kurang baik Yang saya ingin Sampaikan kepada Bapak dan Ibu Sekalian Nah selanjutnya Mudah-mudahan Menjadi contoh yang baik Yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Dan nanti Dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu Sekalian Alhamdulillah Kemarin saya punya Apprentice ya Apprentice itu apa ya Magang ya Pada dosen dari UII Yang sudah menerapkan ini Kalau Bapak Ibu Silahkan ya UII dekat ya Dengan Uni Sula UII ya Di pesisasi Islam Indonesia Itu adanya di Jogja 100 km Pak Wes Jauh ya Tapi sekarang Tidak ada istilah jarak Jadi dekat sekali Dengan apapun Beliau minta didampingi saya Untuk mengajar Selama satu semester Terkait dengan itu Dan lain sebagainya Nah Alhamdulillah Sudah dapat menerapkan Dan saya berharap Itu bisa digetok tularkan Kepada Dosen-dosen yang lain Nah tidak panjang lebar Bapak Ibu Saya ingin Ijin untuk share Screen kepada Bapak dan Ibu Kalian Judulnya adalah Bapak Ibu Facilitating Learning Facilitating Online Learning Ini dalam Workshop Series ya Mudah-mudahan Workshop Series yang kedua ini Bisa memberikan Hikmah lah Untuk Bapak dan Ibu Sekalian Karena workshop pertama Dulu dengan Ibu Suning Ibu Suning juga tim saya Bapak dan Ibu Sama-sama kita Satu tim Begitu dengan Ibu Suning Terkait dengan hal ini Bahkan Kali ini pun Kami masih satu tim Dan saya juga punya Project penelitian Dengan beliau UGM UNJ UT Untuk terkait dengan Pembelajaran Daring ini Bapak dan Ibu Sekalian Ini adalah Hanya sharing experience Saja Bagaimana Membuat Satu pembelajaran Yang engaging Yang paling penting Adalah engaging Dan interaktif Dalam suatu Pembelajaran Online Bapak dan Ibu Sekalian Pertama sekali Saya ingin Sampaikan Bahwa Memfasilitasi Pembelajaran daring Itu mudah loh Bapak Ibu Sekalian Mudah sekali Asal tahu Selahnya Kata orang Sunda Gak tahu Selahnya itu Bahasa Jawa Asal tahu Selahnya Gimana Saya kira Mudah sekali Bapak dan Ibu Sekalian Sangat mudah Nah Selahnya itu Cuma dua Bapak Ibu Sekalian Kita hanya Memfasilitasi Dua hal ini Jadi hukum alamnya Bapak Ibu Pembelajaran itu Sebenarnya Dilihat dari Sisi ruang Dan waktu itu Hanya terjadi Dalam dua situasi Sebenarnya Sinkronius itu Artinya terikat oleh Waktu Dan Asinkronius ini Tidak terikat oleh Waktu Bahkan Tidak terikat oleh Dimensi ruang Ini yang serempak Ini yang tidak Serempak Baik dari sisi ruang Maupun waktu Hanya dua ini Sebenarnya Selah yang harus Kita perhatikan Bapak dan Ibu Sekalian Nanti Selah-selahnya Gimana Cara kita Fasilitasi ini Nanti saya akan Tunjukkan kepada Bapak dan Ibu Sekalian Berdasarkan Praktek Personal Yang saya lakukan Dalam Perbulihan saya Bapak dan Ibu Nah Dari dua Dua situasi tadi Bapak Ibu sekalian Sinkronius learning Tadi ya Artinya Pembelajaran itu Antara siswa Dengan kita Mahasiswa dengan kita Atau yang belajar Dengan yang membelajarkan Terjadi pada Ruang Terjadi pada Dimensi waktu Yang sama Nah ini saya bagi dua Bapak Ibu Kalau pembelajaran Antara yang belajar Dengan yang membelajarkan Terjadi pada ruang Yang sama Dan juga waktu yang sama Ini sudah biasa Kita sebut dengan Tatap Muka Cuman bahasa CUS namanya Live Synchronius Learning Bapak Ibu sekalian Live Synchronius Artinya Dimensi ruang dan waktunya Sama lah Antara yang belajar Dan membelajarkan Sementara Yang kedua adalah Dimensi ruangnya Beda Tapi dimensi Waktunya sama Jadi bersamaan Ini saya sebut dengan Virtual Synchronius Learning Bahasa kita itu adalah Bisa audio conference Bisa video conference Bisa web conference Seperti yang sekarang ini Kita lakukan dengan Web conference Dengan menggunakan Teknologi Synchronius Yang berbasis web Kebetulan Platform yang kita gunakan Adalah Zoom Cloud Meeting Nah yang menjadi Permasalahan kita nanti Bapak Ibu sekalian Adalah yang di bawah ini Bagaimana memfasilitasi Proses pembelajaran Yang pertama disini Bapak Ibu sekalian Yang pertama adalah Bagaimana kita Memfasilitasi agar Mahasiswa kita Atau mahasiswi kita Bisa belajar Kapan saja Dan dimana saja Sendirian Dengan mempelajari Materi digital Yang kita siapkan Namanya learning object Bahasa Ibu Materi digital Dalam bahasa Dalam bahasa Kerennya itu Sebut dengan Learning object Materials Nah kemudian Bagaimana kita Mendorong interaksi Antara mahasiswa Dengan mahasiswa Mahasiswa dengan kita Atau mahasiswa dengan Sumber belajar lain Melalui kegiatan Yang disebut dengan Asynchronous learning Yang sifatnya Kolaboratif Kolaboratif Asynchronous learning Ini artinya Memungkinkan Mahasiswa itu Belajar kapan saja Dimana saja Bersama mahasiswa lain Atau bersama dengan kita Atau bersama dengan Yang lainnya Sehingga Bapak Ibu sekalian Kalau kita terjemahkan Sebenarnya Selahnya kan sederhana Kedepan Bapak Ibu sekalian Karena kita dalam Covid Yang tetap muka Ini gak dipakai Gak kita pakai Bapak Ibu Yang kita tetap muka Sementara Tapi kedepan Kalaupun tetap muka Nanti kita pakai Yang disini Kita laksanakan Maka tetap akan Kita kombinasikan ini Dan kombinasikan ini Sehingga Selama ini Bapak Ibu sekalian Kita menggunakan Untuk yang Sinkronius Virtual Sinkronius Selain ini Kita menggunakan Kebanyakan ya Menggunakan Zoom Cloud Meeting Ada juga pakai Gmeet Ada juga pakai MS Teams Ada juga pakai Webex Nah saya secara pribadi Lebih Lebih senang Menggunakan Zoom Cloud Meeting Ini lebih light Lebih ringan Lebih mudah gitu ya Dibandingkan dengan MS Teams dan Webex Webex itu agak Lebih berat di sisi mahasiswa Yang koneksi internetnya lemah Nah kemudian Bapak Ibu sekalian Ini yang Untuk Untuk Apa Self-directed Asynchronous learning Maupun Collaborative Asynchronous learning Ini kita gunakan Learning management system Kami menggunakan LMS nya Kami ya Di Universitas Negeri Jakarta Namanya LMS UNJ Tapi tidak hanya LMS Tapi Saya menggunakan Tool yang lain Nah Bapak dan Ibu sekalian Kalau kita lebih Sederhanakan lagi Konsep ini Maka akan Munculnya seperti ini Nah Jadi kemungkinan Pembelajaran kita Selama satu semester Bapak dan Ibu sekalian Itu kemungkinan Ada Menggunakan ruang Belajar Dua tadi ya Yang namanya Virtual Synchronous Learning Seperti ini Ada kemungkinan juga Kita secara Asynchronous Menggunakan LMS Ya Dan juga Tools atau Teknologi belajar yang lain Yang relevan Gitu ya Ini Ini kemungkinannya Nah sehingga Selahnya sebenarnya Adalah bagaimana Pinter-pinternya kita Mengkombinasikan ini Dengan ini Nah ketika kita Menggunakan Apa namanya Asynchronous learning Maka Asynchronous learningnya Seperti apa Ketika kita Menggunakan Asynchronous learning Asynchronousnya Seperti apa Dan facilitating Learningnya Bagaimana yang harus Kita lakukan Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian Ini yang Yang ingin saya Lakukan Nah Saya sekarang Lagi kuliah Di Illinois University Melalui Jarak jauh Ada satu Mata kuliah Yang Saya ambil Melalui MOOCs ya Masih open online Kursenya di Coursera Itu Ubiquitous Learning Nah dalam Ubiquitous learning Ada satu materi Yang menarik Buat saya Bahwa Technology Is changing Teknologi itu Berubah Katanya begitu Tapi One thing Still remain Katanya Ada satu hal Yang tidak berubah Apa Bahwa Esensi The essence Of Instruction Termasuk Pembelajaran dari Ya Bapak Ibu Esensi Pembelajaran Adalah menciptakan Pengalaman Belajar Ini gak akan Berubah Bapak Ibu Sekalian Bahwa Esensi Pembelajaran itu Adalah Menciptakan Pengalaman Belajar Ini yang gak akan Berubah Teknologi Boleh Apapun Yang namanya Tapi yang namanya Pembelajaran adalah Menciptakan Pengalaman Belajar Sampai Kapanpun Bapak dan Ibu Sekarang Ini yang paling penting Adalah Seperti Nah oleh Karena itu Dalam Bahasa yang Sederhana Saya sebut It is not About Teknologi Sebenarnya Tapi But how To create Learning Experiences With Teknologi Ini hanya Bahasa orang Banten Aja Bapak Ibu Kalian Nah Bagaimana Fasilitasi Sinkronis Dan Excommunious Learning Activities Nah ini Saya ingin Gambarkan Kepada Ibu Bapak Contoh Pengalaman Pribadi Saya Dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Daring Dan Menggunakan Pendekatan Kebetulan Menggunakan Case-based Dan juga Project-based Learning Ya Bapak Ibu Mohon perhatikan Di sini Kira-kira Bapak Ibu Sekalian Contoh Case-based Teaching Saya Bapak dan Ibu Sekalian Nah Ini dia Nah Kira-kira Seperti ini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Perhatikan Ini Setengah Semester Pertama Ini Saya Ada Lima Kali Zoom Cloud Meeting Bapak Ibu Zoom Cloud Meeting Misalnya Seperti ini Jadi Minggu 1 Minggu 2 Ada Lecture Tapi Di sini Case-based Lecture Maksud saya Ini case-based Lecture Kemudian Ada Masuk LMS Baru Nanti Case-based Lecture Dan Group Presentation Kemudian Kemudian Masuk LMS 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 Dan Seterusnya Kemudian Seperti ini Bapak Ibu Sekalian Jadi Totalnya Dalam Satu Semester Itu Satu Dua Tiga Empat Lima 6 6 Tujuh Ada Delapan 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 Apa Namanya Sinkronius Dan Sisanya Adalah Asinkronius Nah Asinkronius Ini Tidak Mohon Perhatikan Bapak Ibu Garis Disini Dari Sembilan Sampai Sepuluh Minggu Sembilan Sampai Minggu Sepuluh Ini Saya Buat Garis Begini Artinya Ketika Sembilan Dan Sepuluh Ini Kalau Jadwal Bapak Ibu Adalah Hari Senin Jam Dapan Sampai Jam Sepuluh Bukan Berarti Minggu Kesembilan Ini Hari Senin Tapi Hari Selasa Hari Rabu Hari Kamis Hari Jumat Itu Bapak Ibu Fasilitasi Pembelajaran Disini Tidak Ada Istilah Pertemuan Memang Ini Yang Terjadi Seperti Ini Yang Saya Lakukan Sehingga Case Based Teaching Saya Bapak Ibu Bisa Satu Kali Tatap Maya Saya Lakukan Case Base Atau Kombinasi Vicon Plus Asinkron Saya Lakukan Case Base Dan Asinkron Saja Saya Lakukan Case Base Kira-kira Seperti Itu Yang Saya Lakukan Mudah-mudahan Ibu Penasaran Seperti Apa Case Base Yang Saya Lakukannya Itu Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Tunjukkan Yang Pertama Bapak Ibu Bagaimana Case Base Sekiranya Saya Menggunakan Synchronous Learning Dan Saya Ingin Cerama Metodenya Adalah Lecture Kan Begitu Bapak Ibu Sekalian Maka Ketika Metode Lecture Saya Misalnya Bapak Ibu Sekalian Saya Misalnya Ada Kemarin Mata Kuliah Saya Itu Adalah Desain Pembelajaran Ketika Desain Pembelajaran Saya Ingin Menggambarkan Kepada Mereka Supaya Mereka Dapat Mendesain Pembelajaran Mereka Harus Tahu Pembelajaran Yang Baik Itu Kayak Gimana Kemudian Pembelajaran Yang Kurang Baik Itu Gimana Pembelajaran Yang Baik Dengan Teknologi Seperti Apa Pembelajaran Yang Baik Tanpa Teknologi Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Maka Alih-alih Saya Menjelaskan Pembelajaran Adalah Alih-alih Alih-alih Seperti Itu Saya Mendingan Tunjukkan Case Saya Mendingan Tunjukkan Contoh Kasusnya Dulu Nah Gitu Bapak Ibu Sekalian Kenapa Ini Penting Bapak Ibu Sekalian Karena Menurut The Porter Dalam Bukunya Quantum Teaching Itu Ternyata Alami Dulu Baru Namai Itu Lebih Baik Ketimbang Namai Baru Alami Itu Menurut The Porter Menurut Gerald Kemp Ada Dua Pendekatan Tentang Generative Strategi Itu Yang Pertama Adalah Eksampel Dulu Baru Teori Atau Teori Dulu Baru Eksampel Kira-kira Begitu Ternyata Bapak Ibu Sekalian Untuk Orang Dewasa Untuk Orang Dewasa Itu Lebih Suka Eksampel Dulu Baru Ini Teorinya Kira-kira Seperti Maka Saya Contohkan Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Seperti Apa Tadi Nah Nah Kepada Kepada Mahasiswa Saya Bapak Dan Ibu Sekalian Kepada Mahasiswa Saya Ketika Saya Melakukan Apa Pembelajarannya Dengan Tatap Maya Tatap Maya Yang Sinkronius Tadi Bapak Ibu Dengan Zoom Cloud Meeting Maka Daripada Saya Menjelaskan Pembelajaran Saya Berikan Contoh Kasus Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3 Saya Ceritakan Kasus 1 Ini Adalah Seperti Ini Sehingga Setelah Itu Kami Lakukan Tanya Jawab Bapak Dan Ibu Sekalian Apa Nama Berdiskusi Dengan Mereka Berdasarkan Kasus Tersebut Sehingga Nanti Kami Akan Memperoleh Kesimpulan Bahwa Kasus Yang 1 Ini Kasus Nomor 1 Adalah Kasus Yang Teknologi Tinggi Tapi Low Teach And Low Touch Ini Adalah Contoh Pembelajaran Yang Kurang Baik Contoh Yang Baik Adalah Ini Dan Ini Kira-kira Seperti Itu Yang Kami Sampaikan Kepada Anak Bapak Dan Ini Saja Pak Yanni Ini Saja Itu Diskusinya Bisa Hampir Setengah Atau Hampir Satu Jam Bapak Dan Hanya Menjelaskan Tentang Itu Baru Setelah Itu Kita Perdalam Lagi Contoh Pembelajaran Yang Baik Kita Buka Lagi Dari Sisi Sistem Pembelajaran Itu Sendiri Dari Aspek Aspek Pembelajaran Itu Sendiri Dari Sisi Audiencenya Dari Sisi Metodenya Dan Itu Tidak Kerasa Bapak Dan Ibu Sekalian Pembelajaran Itu Berjalan Dengan Baik Walaupun Ketika Terpaksa Bapak Ibu Sekalian Ketika Terpaksa Kita Akan Sinkronius Dan Menggunakan Ceraman Kita Gunakan Case Based Teaching Case Based Tapi Dalam Sinkronius Bapak Ibu Sekalian Ini Bapak Dan Ibu Yang Saya Lakukan Bapak Dan Ibu Sekalian Misalnya Kemarin Di Apa Saya Juga Pernah Saya Buka Dulu Filenya Bapak Dan Ibu Sekalian Teknologi Kinerja Sebentar Nah Saya Saya Ingin Memperkenalkan Human Performance Technology Bapak Dan Ibu Sekalian Oke Oke Nah Saya Angkat Case Ini Misalnya Bapak Ibu Ya Teknologi Antara Hightech Dan Softech Saya Angkat Case Disini Mereka Saya Minta Mereka Untuk Mendiskusikan Tentang Bagian Manakah Dari Suatu Kasus Ini Yang Disebut Dengan Hightech Yang Disebut Dengan Softech Dan Inti Daripada Teknologi Itu Apa Nah Buat Saya Untuk Teknologi Pendidikan Memahami Ini Sangat Mendasar Banget Tapi Kalau Saya Jelaskan Hightech Is Softech Is Dan Lain Sebagainya Itu Akan Lain Beda Kalau Kita Tidak Gunakan Case Kira-kira Seperti Itu Bapak Ibu Kemudian Yang Kedua Sorry Yang Ini Yang Ini Bapak Ibu Sekitar Ya Mungkin Tiga puluhan Menit Bapak Ibu Ramah Sekali Kita Berdiskusi Tentang Ini Baru Ningkat Ke Behavior And Performance Baru Ningkat Lagi Ke Case Tentang Bagaimana Memecahkan Masalah Perforcement Masalah Kinerja Sekolah Kita Kalau Kita Jadi Kepala Dinas Pendidikan Misalnya Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Dengan Case Seperti Inilah Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Bisa Lakukan Jadi Ketika Kita Memanfaatkan Synchronous Learning Kita Bisa Lakukan Seperti Ya Nah Sehingga Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Memilih Kasus Memilih Case Yang Relevan Kalau Yang Pertama Tadi Yang Saya Contohkan Itu Single Case Tapi Maksudnya Kalau Yang Kedua Interruptive Case Itu Case Satu Nyambung Ke Case Yang Kedua Sehingga Memahami Satu Konsep Yang Namanya Human Performance Technology Sebagai Introduction Kepada Mahasiswa Gitu Kira Kira Seperti Itu Ya Nah Kemudian Yang Kedua Bagaimana Kalau Kita Kombinasikan Kita Kombinasikan Antara Tata Pemaya Dulu Setelah Itu Nanti Di LMS Asinkronous Jadi Sinkronous Dulu Baru Asinkronous Ini Blendednya Ini Contoh Yang Saya Lakukan Adalah Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Lihat Yang Mana Ya Saya Lihat Di Sebentar Bapak Ibu Sekalian Mata Kuliah Saya Itu Di Yang Ini Kali Nah Ini Dia Nah Ada Satu Topik Bapak Ibu Sekalian Itu Yang Sangat Ini Adalah Ini Bapak Ibu Sekalian State Of The Art Novelty Dan Kontribusi Pengetahuan Apa Yang Saya Lakukan Untuk Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Mulai Dengan Tatap Maya Nah Ketika Tatap Maya Saya Undang Dosen Tamu Nah Ini Dia Saya Undang Dosen Tamu Bapak Dan Ibu Sekalian Dari UI Kebetulan Kami Sering Ganti Gantian Karena Kami Ngajar Saya Sering Diundang Oleh Dia Saya Undang Dia Untuk Ngajar Nah Mas Hari Saya Bila Mas Hari Saya Ingin Mengkenalkan Kepada Mahasiswa Tentang State Of The Art Saya Suka Kesel Kenapa Karena Mahasiswa Itu Taunya Yang Nama State Of The Art Itu Kebaruan Konsep Yang Salah Kira Kira Seperti Oke Siap Mas Katanya Selanjutnya Mas Hari Tapi Gini Mas Hari Saya Tidak Ingin Mas Hari Ceramah Tentang Itu Tapi Saya Ingin Mas Hari Tunjukkan Artikel Artikel Kita Dan Tunjukkan Dimana Letak State Of Di 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 Pelti Dari Artikel Itu Dan Bagaimana Kita Melakukan Itu Jadi Pendekatannya KSB Oke Siap Maka Saya Lakukanlah Video Konferensi Nah Setelah Video Konferensi Maka Dilanjutkan Dengan LMS Di Bapak Ibu Sekalian Melakukan Identifikasi State Of The Art Kemudian Kami Berikan Tugas Di Bapak Ibu Tugas Tugas Itu Adalah Menentukan Novelty Ini Bapak Ibu Sekalian Itu Berdasarkan Case Juga Jadi Case Based Assignment Nah Dari Case Ini Saya Saya Siapkan Beberapa Case Bapak Ibu Sekalian Banyak Banget Case Artikel Artikel Yang Saya Ambilkan Bapak Ibu Sekalian Yang Baik Dari Q2 Dan Q1 Untuk Mereka Jadikan Sebagai Benchmark Saya Tugaskan Kepada Mereka Nah Ini Seperti State Seperti Apa State Of The Art Yang Autor Deskripsikan Dalam Penelitian Tersebut Kemudian Research Gap Yang Mana Yang Mereka Ambil Yang Mereka Pilih Dari Sekian Banyak Research Gap Yang Mereka Identifikasi Novaltinya Apa Apa Dan Bagaimana Autor Menjelaskan Knowledge Contribution Dalam Artikel Tersebut Diambil Dua Suruh Bandingkan Nah Yang Menarik Di Sini Bapak Dan Ibu Sekalian Terkait Dengan Umpan Balik Tadi Pak Yani Jadi Begini Konsultasi Dan Diskusikan Dengan Sama Teman Dan Saya Dapat Dilakukan Setiap Saat Melalui WhatsApp Group Nah Ini Yang Paling Penting Bapak Dan Everyday Kita Layani Mereka Nah Kemudian Tugas Dera Pertama Harus Masuk Tanggal 15 Ya kan Kemudian Setelah Itu Akan Saya Periksa Akan Saya Kasih Umpan Balik Nah Hasil Revisinya Tugas Pinal Harus Disubmit Pada Tanggal 20 Nah Setelah Itu Tanggal 21 Nilai Nah Nilai Ini Sudah Ada Pada Diri Mereka Jadi Sudah Tahu Bapak Dan Ibu Sekalian Nilainya Itu Ada Pada Mereka Ya Bapak Ibu Sekalian Jadi Contoh Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Umpan Balik Yang Saya Berikan Bapak Ibu Yang Mana Ya Bentar Ada Nggak Ada Nih Mungkin Ini Ya Contoh Ya Bapak Ibu Sekalian Ini Misalnya Kita Buka Saja Dimana Pentingnya Umpan Balik Bapak Dan Ibu Sekalian Disini Sudah Ada Lima Group Bapak Ibu Sekalian Sudah Disubmit Kebanyak Empat Saya Nggak Tahu Ini Sudah Saya Periksa Apa Belum Yang Ini Belum Yang Ini Yang Sudah Saya Periksa Saja Kita Lihat Yang Mana Nah Nil grading 0 Berarti Sudah Sudah Diperiksa Oleh Saya Yang Versi Draft Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Seperti Ini Sudah Ada Dan Ini Feedback Feedback Sangat Personal Bapak Dan Ibu Sekalian Feedback Sangat Personal Apa Namanya Jadi Tidak Sama Antara Satu Siswa Mahasiswa Dengan Yang Lain Misalnya Seperti Nah Ya Seperti Ini Kemudian Dia Sudah Tahu Nilainya Ini Penting Sekali Bapak Dan Ibu Sekalian Untuk Memberikan Feedback Jadi Setelah Apa Namanya Setelah Setelah Tatap Maya Dilanjutkan Dengan Esinkron Gitu ya Nah Sekarang Yang contoh Yang ketiga Adalah Tatap Tanpa Ada Tatap Maya Langsung Sinkron Saja Ini Saya Berikan Baru Kemarin Di kuliah Yang Mana Ya Saya Lupa Sebentar Mungkin Ini Desain Pembelajaran Daring Nah Coba ya Kita Lihat Disini Bapak Ibu Sekalian Sorry Sudah D-grade Itu Ada Komennya Oke Nah Ini dia Bapak Ibu Sekalian Yang Tanpa Apa Namanya Yang Tanpa Sinkron Dulu Tapi Langsung LMS Saja Ini Tanpa Saya Masuk Saya Berikan Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Untuk Memfasilitasi Mereka Belajar Asinkronius Maka Saya Siapkan Ini Supaya Bisa Belajar Kapan Saja Dan Dimana Saya Siapkan Dua Video Dari Dua Video Ini Saya Berikan Further Reading Nah Video Ini Dapat Ngulung Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Lihat Buka Di Sini Saya Perlihatkan Videonya Sorry Saya Stop Dulu Oke Saya Tunjukkan Videonya Bapak Ibu Sekalian Oke Coba Kita Putar Nah Saya Pilih Yang Ini Karena Saya Belum Punya Waktu Untuk Membuat Videonya Tapi Videonya Ini Saya Berikan Dapat Mulung Dapat Dari Internet Kemudian Saya Pilih Saya Pila Saya Cari Yang Relevan Saya Embed Di Dalam Dalam Pembelajaran Daringnya Kemudian Ada Video Yang Kedua Saya Sarikan Video Yang Kedua Terkait Dengan Itu Ada Tips Bagaimana Buat Asynchronous Learning Yang Baik Kemudian Further Reading Saya Siapkan Bukunya Yang Terkait Dengan Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Ini Bukunya Saya Siapkan Tapi Sudah Dikasih Kepada Mereka Nah Kemudian Baru Ada Assignment Assignment Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Berikan Assignment Nah Ini Grup Tapi Dia Membuat Project Saya Berikan Waktu Sampil Tiga Minggu Bapak Dan Ibu Sekalian 23 Sampai 12 April 2021 Tantangannya Adalah Mereka Harus Mendesain Mendesain Satu Pembelajaran Sinkronius Yang Menarik Dan Efektif Berdasarkan Hal Tersebut Nah Ini Pendekatan Case Bapak Ibu Sekalian Jadi Assignment Case Ini Yang Juga Dipuatkan Bagai Case Ini Yang Saya Laksanakan Bapak Dan Ibu Sekalian Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Saya Lakukan Juga Adalah Seperti Ini Oke Yang Ini Adalah Satu Kali Tata Pemaya Dan Ini Sudah Oke Nah Selanjutnya Bapak Dan Ibu Sekalian Contoh Yang Berikutnya Adalah Contoh Case Plus Project Based Teaching Nah Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Bapak Ibu Boleh Perhatikan Setengah Semester Pertama Ini Hanya Tiga Kali Zoom Cloud Meeting Ya Hanya Zoom Cloud Meeting Tapi Minggu Kedua Tiga Empat Lima Ini Mereka Saya Berikan Case Base Kemudian Saya Pantau Melalui Apa WhatsApp Group Nah Kebetulan Tahun 2020 Saya Pakai Google Classroom Ininya Tidak Pakai LMS Kampus Nah Kemudian Case Di Sini Bapak Ibu Sekalian Di Zoom Cloud Meeting Ini Saya Hanya Gunakan Untuk Unjuk Performa Ya Unjuk Performa Kemudian Yang Ini Saya Gunakan Untuk Membuat Rencana Bersama Tentang Bagaimana Masing-masing Proyek Ini Akan Dilaksanakan Nah Kemudian Pada Minggu Sembilan Sampai 14 Mereka Melaksanakan Proyek Saya Monitor Dan Ases Pelaksanaan Proyek Mereka Menggunakan Trello Kemudian Berikutnya Saya Lakukan Sinkron Sinkronus Sinkronus Itu Saya Lakukan Untuk Evaluasi Produk Mereka Dan Evaluasi Bersama Dengan Mereka Dan Nilai Bersama Fear Fear Grade Fear Grade Dengan Mereka Jadi Dinilai Bersama Oleh Mereka Seperti Apa Dengan Trello Bapak Ibu Seperti Ini Kebetulan Pakai Trello Bapak Ibu Tidak Pakai Trello Nah Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Proyek Yang Mereka Lakukan Yang Saya Pandu Selama Setengah Semingga Nah Materi Materi Saya Sampaikan Tugas Mereka Saya Pandu Ini Yang Dimaksud Dengan Umpan Balik Tanggal Tiga Mereka Kumpulkan Saya Berikan Umpan Balik Tanggal Empat Mereka Kumpulkan Lagi Saya Berikan Umpan Balik Tanggal Lima Mereka Kumpulkan Saya Berikan Umpan Balik Kemudian Saya Tanggal Delapan Mereka Kumpulkan Lagi Kalau Sudah Mereka Bagus Saya Tulis Well Dan Lanjut Stage Berikutnya Untuk Kelompok Ini Untuk Kelompok Lain Mungkin Agak Lain Lagi Coba Kita Lihat Untuk Kelompok Lain Misalnya Nah Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Ini Hanya Sekali Yang Ini Kemudian Untuk Kelompok Yang Lain Lain Lagi Misalnya Yang Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Ini Dua Kali Bolak Balik Setelah Itu Well Done Jadi Masing Masing Agak Berbeda Dan Penanganan Yang Kita Lakukan Juga Berbeda Satu Sama Lain Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Ini Ada yang Dua Kali Ada yang Satu Kali Ini Untuk Yang Lain Nah Yang Kita Perhatikan Disini Bapak Dan Ibu Sekalian Adalah Umpan Balik Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Nah Oleh Karena Itu Saya Menyarankan Bapak Ibu Sekalian Umpan Balik Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Adalah Saya Gunakan Rumus Seperti Berikut Bapak Ibu Sekedar Tips Dari Saya Dalam Pembelajaran Daring Khususnya Esinkronius Bapak Ibu Sekalian Itu Ada Kehadiran Oleh Karena Itu Hargai Kehadiran Sosial Mereka Hargai Kehadiran Kognitif Mereka Tunjukkan Kehadiran Pembelajaran Kita Layani Ketiga Hal Tersebut Sesegera Mungkin Seperti Apa Yang Dia Maksud Sesegera Mungkin Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Seperti Apa Oke Nah Sesegera Mungkin Itu Adalah Seperti Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Segera Mungkin Yang lain Pada lagi Mau sharing Tadi Mohon maaf Saya sharing Dulu Di sini Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Perhatikan Umpan Balik Yang Saya Lakukan Ini Bapak Ibu Seperti Ini Seperti Ini Nah Kita Sebut Namanya Mereka Kemudian Itu Namanya Menghargai Sosial Presensinya Mereka Kemudian Kita Buat Luar Biasa Itu Juga Menghargai Sosial Presensinya Mereka Kemudian Ketika Mereka Membuat Satu Pernyataan Kita Kutip Pernyataannya Ini Seperti ini Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Kita Memang Merasa Salah Ngasih Contoh Kita Bilang Mungkin Saya Salah Ngasih Contoh Dalam Dalam Memilih Dan Ini Yang Namanya Teaching Presence Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Yang Harus Kita Lakukan Feedback Seperti Ini Yang Harus Kita Berikan Kepada Mereka Ini Mereka Kirim Tanggal 10 Bapak Ibu Sekalian Jam 7 Saya Jawab Tanggal 10 Jam 9 57 PM Berarti Jam 9 Malam Nah Ini Saya Jawab Ini Kebetulan Jam 11 46 Pagi Tanggal 11 Kira-kira Seperti Itu Proses Pembelajaran Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Sebenarnya Menurut Saya Itu Sangat Mudah Bapak Dan Ibu Sekalian Sangat Mudah Cuman Yang Menjadi Permasalahan Adalah Bagaimana Kita Bagaimana Kita Bapak Ibu Sekalian Melayani Mereka 24 Per 7 Nah Itu Ya Tapi Nggak 24 Per 7 Banget Si Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Hanya Hanya Berapa Ya Hanya Mungkin 30 Menit Satu Hari Kita Meluangkan Waktu Untuk Itu Sebenarnya Nah Dimana Letak Dimana Letak Pendidikan Karakternya Bapak Ibu Sekalian Untuk Mereka Ketika Kita Memberikan Tantangan Berupa Kasus Ya Dan Kasus Itu Dipilih Oleh Mereka Kita Carikan Itu Sudah Membentuk Karakter Yang Problem Solver Ya Critical Thinking Dan Lain Sebagainya Ketika Mahasiswa Ketika Mahasiswa Hanya Mengumpulkan Hanya Mengumpulkan Tugas Kemudian Tugasnya Tidak Sesuai Kita Bilang Ya Bapak Ibu Sekalian Ketika Mereka Mengumpulkan Tugas Dan Copy Paste Copy Paste Kita Bilang Terus Saya Bilang Mohon Maaf Saya Belum Bisa Memberikan Penilaian Nah Kan Itu Ya Tapi Seandainya Anda Perbaiki Menjadi Seperti Ini Maka Akan Dinilai Contoh Bapak Ibu Sekalian Saya Buka Di WhatsApp Group Saya Bagaimana Saya Berkomunikasi Dengan Mahasiswa Oke Sebentar Saya Buka Dulu Bapak Ibu LMS Apa Bagaimana Saya Berkomunikasi Dengan Mahasiswa Ini Agak Lambat Buka WhatsApp Group Mohon Maaf Sebentar Nah Seperti Ini Sebentar Yap Oke Saya Ingin Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Bahwa WhatsApp Group Ini Paling Powerful Untuk Sarana Komunikasi Pembelajaran Kita Bapak Ibu Sekalian Ya Sini Nah Ini Yang saya Maksud Dengan Sosial Presence Selamat Kelompok Dua Nah Berarti Kita Menghargai Kehadiran Sosial Mereka Nampaknya Sudah Lengkap Memberikan Contoh Kasus Masing Masing Berarti Sudah Menghargai Kognitif Presence Nya Mereka Kemudian Kita Bahas Kognitif Presence Nya Mereka Kasus Satu Model Sol Mohon Repisi Agar Buat Contoh Kasus Pembelajaran Untuk Topik Tertentu Dengan Menggunakan Model Bukan RPS Utuh Ketat Saya disini Bapak Dan Ibu Sekalian Kenapa Saya Katakan Seperti Ini Karena Mahasiswa Ini Salah Satu Anggota Kelompoknya Tidak Membuat Sesuai Instruksi Yang Penting Dia Kumpulkan Siapa Tahu Dosennya Tidak Baca Nah Bagi Dosen Yang Tidak Baca Kayak Gini Ini Lewat Nah Tapi Bagian Bagus Saya Bilang Begini Kasus Dua Bahasa Jerman Penerapan Model Self Organized Learning Environment Yang Anda Terapkan Sudah Mantap Tidak Harus Revisi Jelas Ketat Disini Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Kemudian Sama Seperti Kasus Satu Mohon Revisinya Tidak Minta RPS Nah Kasus Tiga Ini Anggota Kelompok Yang ketiga Ini Saya Bilang Harus Revisi Anggota Kelompok Empat Juga Harus Revisi Tapi Tidak Marah Belakangnya Ada Kata He He Gitu Ya Terus Saya Sampaikan Secara Jujur Secara Keseluruhan Kelompok Empat Baru Mendapat Nilai 75 Silahkan Revisi Hasil Revisi Tugas Versi Pinal Masih Ada Waktu Terima Kasih Kira-kira Seperti Itu Ini Terjadi Yang Paling Penting Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Saya Melihat Bahwa Dalam Pembelajaran Daring Itu Bukan Masalah High Teknologinya Tapi High Touch Dari Kita Nah Selama Dua Tahun Ini Bapak Ibu Sekalian Selama Dua Tahun Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Tantang Kepada Dekan Dan Direktur Silahkan Uji Kepuasan Mahasiswa Saya Dengan Saya Kira-kira Begitu Nah Secara Informal Direktur Pasca Dan Dekan Itu Nanyain Mahasiswa Ternyata Pada Senang Mahasiswa Saya Akhirnya Semester Ini Ditasih 39 SKS Ya Maaf Saya Kebanyakan Bapak Ibu Sekalian Tapi Karena Itu Tugas Saya Laksanakan Bapak Pagi ini Tadi pagi Saya Masih Ngoreksi Semalam Saya Masih Ngoreksi Kapan Aja Ada Waktu Tapi Berikan Umpan Balik Kepada Mereka Jadi Sekali Lagi Saya Ingin Simpulkan Pak Yanni Ini Bukan Bicara Teknologi Tapi Ini Bicara Guru Sudahkah Kita Menjadi Guru Yang Sebenarnya Jadi Itu Maksud Saya Jadi To Instruct But To Educate Kata Bahasa Orang Banten Jadi Jadi Pembelajaran Yang Mendidik Disinilah Jadi Saya Tidak Melihat Bapak Ibu Sekalian Bahwa Teknologi Daring Ini Menjadi Penghambat Pendidikan Hoerulumah Tidak Tidak Menjadi Penghambat Kenapa Karena Menurut Robert Ganya Untuk Afeksi Atau Sikap Atau Moral Atau Apapun Itu Kuncinya Cuma Tiga Puncinya Cuma Tiga Pertama Modeling Kedua Modeling Ketiga Modeling Ya kan Nah Bagi kita Yang di Universitas Islam Ini Terbukti Tiga Belas Tahun Dengan Modeling Nah Dosennya Ngasih Modeling Nggak Disitu Iya kan Nah Kalau mereka Ngasih tugas Salah Bilang Salah Kalau Masih Kurang Bagus Bilang Kurang Bagus Tapi Bagusnya Gimana Tunjukkan Kepada Mereka Alhamdulillah Sejauh Ini Tidak Ada Yang Flagiat Tidak Ada Kenapa Tidak Ada Flagiat Karena Nah Untuk Mahasiswa saya Kadang-kadang Mereka harus Ngumpulin Tugasnya Tidak Harus Dalam Bentuk Paper Kalau Bisa Bentuk Video Video Kalau Bentuk Vlog Silahkan Pakai Vlog Kalau Bentuk Yang Lain Pakai Infografis Silahkan Pakai Infografis Nah Itu Kira-kira Begitu Pak Ya Kalau Bapak Ingin Lihat Saya Ingin Tunjukkan Disini Bapak Bentar Saya Cari Dulu Mata Kulian Apa Desain Pembelajaran Kalau Enggak Salah Desain Pembelajaran Disini Assignment 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 Yang Ini Nah Ini Dia Look At Around Us Disini Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Kita Lihat Di All Submission Mereka Nah Ya Ada Yang Bikinnya Video Ya Itu Kan Ada Bikinnya Video Video Ada Yang Bikinnya PowerPoint Gitu Ada Link Tugas Tapi Kebanyakan Video Mereka Bikinnya Nah Ini Juga Dengan Menggunakan Video Ada Juga Hanya Menggunakan Apa Namanya Infografis Coba Kita Lihat Yang Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Mereka Membuatnya Kreatif Kreatif Bapak Dan Ibu Sekalian Nah Seperti Ini Lain-lain Mereka Itu Ada Juga Yang Bikinnya Apa Namanya Yang Move Move Itu Berarti Pakai Video Yang Mana Tadi Ini Dia Kita Lihat Mereka Buatnya Seperti Ini Untuk Kasus Yang Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Untuk Kasus Yang Ini Saya Sampaikan Videonya Bagus Tapi Tidak Sesuai Dengan Tugas Ya Kasih Nilai Yang Kurang Bagus Juga Iya Kan Nah Jadi Videonya Bagus Tapi Isinya Tidak Menggambarkan Instruksi Saya Sampaikan Kalau Tidak Salah Coba Saya Lihat Di Komen Nah Disini Bapak Dan Ibu Saya Ini Ini Yang Dimaksud Dengan Pendidikan Karakter Juga Video Yang Sangat Bagus Jadi Kita Angkat Dulu Mereka Dengan Sosial Presiden Mereka Kemudian Kita Bilang Mantap Juga Penjelasan Tentang Pembelajaran Dari Termasuk Kelebihan Kelemahannya Oke Ini Kognitif Presiden Kita Hargai Kemudian Disinilah Teaching Presiden Namun Sayang Kasus Pelajaran Dari Harus Dianalisis Belum Tampak Belum Tampak Coba Kita Lihat Ini Nilainya Berapa Dia Nilainya Kita Kasih Nilai Yang Bagus Tapi Kita Mereka Kasih Kesempatan Untuk Perbaiki Target Saya Mereka Itu Nilainya Abulat Abulat Yang Jelek Banget Itu Saya Kasih Nilai 70 Tapi Masih Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Selalu Begitu Bapak Dan Ibu Sekalian Mungkin Seperti itu Pak Yani Silahkan Kalau Ingin Berdiskusi Ini 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 Hanya Berdasarkan Teori Yang Saya Bangun Dan Berapa Konsep Yang Saya Pak Bapak Dan Ibu Sekalian Contoh Pelaksanaan Pembelajarannya Seperti Itu Nah Yang Menjadi Permasalahan Adalah Perubahan Mindset Kita Bahwa Mengajar Kita Itu Bukan Jam 8 Sampai Jam 10 Di Hari X Saja Nah Ini Yang Susah Mungkin Saya Tidak Tau Gimana Solusinya Itu Urusan Direktur Caranya Gimana Pak Warek Yang Akan Tapi Secara Personal Saya Ingin Tunjukkan Bahwa Pembelajaran Yang Baik Itu Adalah Seperti Itu Kenapa Karena SKS Itu Sebenarnya Satu SKS Itu Ada 50 Menit Tatap Muka Itu Bisa Kita Ganti Dengan Tatap Maya Sisanya Itu Kita Lakukan Secara Asinkroni Sebenarnya Dengan Teknologi Sekarang Itu Tugas Mandiri Dan Tugas Terstruktur Tapi Dalam Tugas Mandiri Dan Terstruktur Itu Bukan Dibiarkan Saja Mereka Mengerjakan Tugas Tanpa Dipandukan Nah Disitu Apalagi Kata Mahasiswa Saya Pak Kami Mengirim Tugas Dikasih Dikasih Umpan Balik Dinilainya Juga Di Akhir Semester Ya Kan Tahunya Nilai Juga Hanya Ketika Kami Buka Si Akad Baru Kami Tahu Nilainya Ketika Di Akhir Semester Pak Yani Si Akad Akan Masuk Tanggal 15 Ya Kan Pak Yani Tanggal 14 Periksa Satu Pun Belum Udah Menjelang Malam Terburu Ditutup Itu Si Akad Ayo Men apa Tebak Tebakan Kasih Nilai Ayo Mahasiswa Iya Kan Kalau Saya Bapak Ibu Sekalian Disini Saya Ingin Tunjukkan Di 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 Bapak Ibu Sekalian Coba Saya Masuk Di 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 Kemarin Saya Pembelajaran Daring Designing Coba Oke Saya Ngasih Nilai Kalau Tidak Salah Kepada Mereka Kan Disini MP 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 Nah Disini Bapak Dan Ibu Sekalian Bapak Ibu Boleh Lihat Disini Saya Kasih Nilai Mereka Ya Nah Yang Belum Segala macam Saya Kasih Nilai Disini Alhamdulillah Saya Bilang Teman-teman Mereka Sudah Mendapat Jadi Nilai Itu Sudah Ketahuan Di Akhir Duedate Sehari Setelah Duedate Saya Kasih Sehingga Akan Kelihatan Mana Yang Belum Dapat Nilai Dan Lain Sebagainya Tidak Apa Nah Awal-awal Perkuliahan Pak Yani Awal-awal Perkuliahan Saya Kasih Tugas Tidak Ngumpulin Tugas Mereka Itu Karena Mereka Anggap Ya Kan Sama Seperti Dosen-dosen Lain Kan Gitu Ya Tapi Setelah Saya Kasih Tahu Selamat Kepada Si A Sudah Dapat Nilai B Si A Sekian Ya Nah Minggu Depannya Ah Mereka Itu Ribut Kok Punya Saya Belum Dinilai Pak Kalau Saya Belum Dinilai Sebagainya Itu Luar Biasa Bapak Dan Ibu Sekalian Saya Tunjukkan Lagi Di Penjas Ada yang Protes Ada yang Protes Karena Tidak Diperiksa Oleh Saya Bagi Yang Belum Dapat Nilai Silahkan Sabit Tugas 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 Pastikan Di Edit Sudah Saya Perpanjang Waktu Sampai Sore Hari Ini Saya Perpanjang Bapak Dan Ibu Sekalian Saking Baiknya Sama Mahasiswa Itu Kenapa Karena Mereka Ada yang Bila Apa Ya Mohon Apa Itu Yang Masih Kosong Belum Ngirim Atau Belum Klik Final Tugas Karena Mereka Ada yang Belum Masuk Nilai Selamat Ini adalah Tabungan Pertama Nilai Bapak Ibu Jangan Lewatkan Tugas Selanjutnya Sampai Ketemu Besok Saya Baca Satu Persatu Bapak Ibu Luar Biasa Ya udah Kayak Gini Jangan Marah Marah Terus Ijin Pak Tugas Saya Salah Atau Saya Salah Mengirim Pak Ya Nah Kayak Gitu Bapak Dan Ibu Kalian Nah Ini Jadi Kesimpulan Saya Pembelajaran Daring Itu Tidak Susah Kita Tidak Punya Materi Kita Bisa Cari Materi Dapat Mulung Dari Mana Mana Bagaimana Kita Menjahitnya Saja Kita Mau Seperti Apa Mahasiswa Kita Dengan Case Dan Project Base Yang Harus Kita Berikan Kepada Mereka Bapak Dan Ibu Kalian Cukup Ya Pak Yanni Terima kasih Kalau tidak Ada pertanyaan Karena Ini berat Buat Bapak Dan Ibu Sekalian Untuk Melakukan Asinkronius Yang 24 Per 7 Saya Yakin Terima Kasih Jadi Memang Apa Yang Disampaikan Dokter Saya Ketawa Terus Kenapa Karena Saya Membayangkan Diri Saya Sendiri Bagaimana Kemudian Pak Ugas Menunjukkan 24 Jam Sekitar 3 4 Jam Melayani Mahasiswa Ya Tapi Sehari Paling 30 Menit Kok Enggak Sampai Segitu Pak Jadi Saya Buka Kapan Ingatnya Saja Kadang Kadang Malam Kadang Habis Subuh Kadang Kadang Apa Gitu Saja Tapi Bagaimanapun Itu merupakan Salah-satu Usaha Niat Sendiri Dari Sebagai Seorang Dosen Untuk Bisa Melaksakan Tersebut Baik Buk Sekalian Kami Beri Kesempatan Untuk Langsung Bertanya Kepada Bapak Dokter Ues Terkait Materi Yang Disampaikan Beliau Yang Sangat Menarik Sekali Monggo Kalau tidak Ada Mungkin Saya Bertanya Nih Bawa Mungkin Kan Tugas 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 Jadi Tugas Itu Harus Achieveable Itu Salah Satu Prinsip Kemudian Yang Kedua Saya Harus Tugas Itu Saya Buat Berdasarkan Case Case Buat Saya Sendiri Atau Case Yang Dipilih Oleh Mahasiswa Nah Kemudian Saya Timbang-timbang Ini Bisa Diselesaikan Oleh Mahasiswa Itu Secara Individu Atau Secara Kelompok Kemudian Setelah Itu Saya Saya Hitung-hitung Kalau Misalnya Diberikan Waktu Satu Minggu Kira-kira Cukup Apondak Dengan Mempertimbangkan Mata Kuliah Lain Kalau S1 Biasanya Mata Kuliah Diambil Banyak Jadi Agak Sulit Tapi Kalau S2 Dan S3 Saya Biasanya Dua Minggu Maksimum Itu Bisa Diselesaikan Untuk Satu Tugas Baik Individu Maupun Kelompok Kalau Untuk S1 Biasanya Sekitar Dua Minggu Artinya Dari Minggu Misalnya Minggu Ini Kita Ada Pertemuan Tetap Maya Kemudian Dilanjutkan Dengan Asinkron Untuk Satu Minggu Dan Satu Minggu Kedepan Ketika Selama Satu Minggu Ini Sampai Minggu Kedepan Kan Kita Fasilitasi Terus Mereka Komunikasi Dan Lain Sebagainya Kemudian Kadang-kadang Yang terbaik Sampai Minggu berikutnya Itu yang terbaik Saya angkat Mereka Untuk Untuk Mereka Sharing Kenapa Mereka tugas Sebelum Masuk ke sesi Berikutnya Kemudian Kadang-kadang Yang tidak terbaik Saya angkat Pak Yanni Saya angkat Maksudnya Apa Maksudnya Cuman Untuk Yang kurang Baik Saya buat Seperti Ini Kelompok Anda Sudah Cukup Luar Biasa Ini Tapi Saya Minta Anda Untuk Mempresentasinya Depan Teman-teman Dengan Perbaikan Ini Ini Dan Itu Gitu Maksudnya Nah Ini Hanya Untuk Menghargai Mereka Mereka Sudah Bekerja Kadang-kadang Begitu Juga Artinya Tugas-tugas Mahasiswa Itu Kita Jadikan Sebagai Case Juga Untuk Di Tetap Maya Yang Kita Lakukan Kadang-kadang Kalau Yang kurang Baik Itu Mereka Suruh Perbaiki Dan Lain Sebagainya Yang Sudah Bagus Kita Apresiasi Juga Dan Lain Sebagainya Nah Kadang-kadang Ada Juga Mahasiswa Yang Memang Tidak Bisa Di Upgrade Susah Gitu Ya Mahasiswa Itu Dijapi Dan Selalu Di Inikan Dan Lain Sebagainya Sampai Terbaiknya Berapa Sudah Kita Kasih Nilai Minimum Yang Dia Juga Lulus Kalau Ada Ikhtiar Yang Mereka Lakukan Saya Saya Nganut Prinsip Mbah Maimun Aja Kita Pokoknya Kita Sampaikan Gitu Kan Setelah Itu Ya Serahkan Sajalah Mungkin Dia Saya Berpikiran Mungkin Dia Tertarik Dengan Mata Sampai Berdoa Saja Dalam Hati Berdoa Ya Mudah Mudahan Gini Gitu Jadi Gak Pernah Ada Gak Pernah Jangan Pernah Ada Marah Jangan Pernah Ada Ini Kok Ini Gimana Gitu Enggak Itu Itu Aja Pak Jadi Memang Tidak Setiap Minggu Ada Tugas Tapi Selalu Saya Buat Ini Atau Tidak Sejauh Ini Kalau Case Mereka Pilih Sendiri Itu Mereka Senang Mereka Senang Dan Kemudian Apalagi Kalau Umpan Balik Itu Cepat Dan Mereka Sudah Tahu Nilainya Sebelum Masuk Ke Yang Lain Mereka Sudah Ngumpulin Tugas Kemudian Ada Pertanyaan Begini Bagaimana Pak Saya Belum Ngumpulin Tugas Yang Pertama Ya Gak Apa Kan Mas Ada Tugas Tugas Berikutnya Ketika Saya Ingin Tegas Di Awal Untuk Tugas Yang Ketinggalan Ya Sudah Ketinggalan Itu Resiko Konsekuensi Anda Untuk Semester Semester Awal Semester Saya Gak Bisa Tegas Seperti Itu Tapi Kalau Sudah Pertangan Semester Dibuat Tegas Artinya Seperti Itu Kadang-kadang Kita Juga Gak Sampai Hati Oke Siapa Tahu Dia Mau Berubah Mau Ini Dan Sebagainya Jadi Sangat Personalize Memang Pak Yang Harus Kita Lakukan Tapi Saya Juga Kadang-kadang Melihat Diri Kita Juga Ketika Dulu Mahasiswa Kan Gitu Saya Juga Meragap Diri Kadang-kadang Kita Nakal-nakal Seperti Mereka Gitu Kan Ya Udah Kita Pahami Sajalah Gitu Ya Ada Ini Dan Itu Tapi Kita Punya Kewajiban Untuk Memberikan Apa Ya Dukungan Moril Atau Apalah Dengan Kalimat Kalimat Yang Enak Untuk Mereka Jadi Terserang Whatsapp Group Itu Yang Paling Powerful Buat Saya Sosial Media Itu Sebagai Sarana Komunikasi Secara Kelompok Jadi Saya Sarankan Kepada Mereka Kalau Ada Ingin Ditanyakan Harus Dalam Group Tidak Wapri Kecuali Ada Masalah Mereka Malu Atau Mereka Wapri Gitu Gak Tapi Kalau Saya Ingin Memberikan Teguran Atau Apa Saya Tidak Pernah Di Group Tidak Pernah Di Group Tapi Di Jabri Gitu Kira Kira Seperti Itu Pak Kalaupun Di Group Yang Bagi Mereka Yang Belum Ngumpulkan Saya Hanya Hanya Bilang Begini Terima Kasih Kelompok Ini Sudah Ngumpulkan Saya Tidak Menyinggung Yang Tidak Mengumpulkan Ini Ini Serap Psikologis Ini Berpengaruh Terhadap Penerimaan Mereka Kemudian Yang Terakhir Saya Kemarin Punya Pengalaman Pengelompokan Itu Diserahkan Kepada Mahasiswa Nah Ketika Pengelompokan Diserahkan Kepada Mahasiswa Ternyata Mereka Pilih Pilih Kelompok Ada Satu Kelompok Tidak Lulus Itu Anaknya Males Semuanya Gitu Ya Nah Tapi Saya Berikan Penjelasan Akhirnya Mereka Apa Namanya Berniat Untuk Mengikuti Kuliah Lagi Di Semester Berikutnya Tetap Tidak Lulus Karena Budekan Kami Berwanti Bahwa Kalau Mereka Nilai A Itu Memang Harus Layak Nilai A Kalau B Memang Mereka Layak Nilai B Sesuai Dengan Kriteria Yang Dosen Buat Jadi Ada Satu Sisi Kita Harus Menjaga Kualitas Juga Jadi Tidak Jual Murah Terhadap Nilai Tapi Harus Sesuai Dengan Makanya Saya Selalu Buat Ruprik Bayani Kurang Baik Itu Karena Gini Dan Sebaiknya Tambahkan Apa Itu Powerful Mereka Mau Memperbaiki Setelah Itu Perbaikannya Kurang Bagus Saya Sudah Sudah Ilaskan Saja Sudahlah Kasih Nilai Sebab Kalau Enggak Nanti Kita Akan Sakit Juga Kita Mikirin Anak Anak Mahasiswa Kita Padahal Yang Mikirin Harusnya Kan Bukan Kita Ada Yang Atur Kan Kayak Warek Tadi Sahdan Jatuhnya Satu Le Daun Aja Sudah Kita Kerjakan Aja Saya Prinsipnya Gitu Aja Supaya Happy Biar Tidak Kena COVID Iya Betul Sekali Bapak Sekalian Monggo Kalau Ada Yang Mau Pertanyaan Silahkan Mohon Ipin Pertanyaan Pak Yeni Silahkan Dokter Harga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tertarik Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Wais Tadi Mungkin Saya Ingin Mendapatkan Resep Bagaimana Kalau Kita Kaitkan Dengan Feedback Tadi Yang Pertama Adalah Apabila Feedback Tadi Dikerjakan Bukan 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 Hanya Oleh Kelompok Tetapi Perorangan Tetapi Dalam Hal Ini Di Fakultas Kedokteran Itu Kan Jumlah Mahasiswanya Ratusan Bisa 200 Lebih Ini Kadang-kadang Yang Apa Memilikan Kita Untuk Membuat Satu Feedback Yang Personal Kedua Bagaimana Kalau Memberikan Feedback Yang Sifatnya Itu Kelompok Jadi Ada Kerja Kelompok Dimana Di Kerja Kelompok Itu Mungkin Yang Mengerjakan Tugas Kelompok Tadi Jadi Mungkin Ada Yang Rajin Ada Yang Tidak Apakah Penulianya Secara Global Saja Sepuluh Orang Kita Beri Nilai Yang Sama Atau Bagaimana Pertanyaan Berikutnya Yang Terakhir Jadi Kadang-kadang Masih Ada Kita Dengar Kita Saksikan Ada Dosen Yang Berprinsip Kalau Bisa Saya Buat Sulit Kenapa Saya Buat Mudah Ya Meskipun Yang Buat Mudah Kenapa Kita Buat Sulit Sehingga Disini Ada Istilah Dari Mahasiswa Itu Ada Yang Namanya Dosen Yang Golden Ada Yang Killer Yang Paling Berbahaya Kalau Ketemu Dosen Yang Silent Killer Killer Manis-manis Di Pak Pak Harka Memang Kalau Mata Kuliah Tertentu Apalagi Program Studi Tertentu Memang Memang Harus Dikertimbangkan Rasio Rasio Dosen Mahasiswa Apalagi Yang Kedokteran Yang Memang Ini Kaitannya Dengan Hidup Dan Mati Orang Saya Kemarin Seperti Ini Pak WS Ngajar Banyak Gak Apa Ya Loh Jangan Terus Mereka Bilang Kan Online Bisa Banyak Terus Saya Bila Ini Pendapat Yang Keliru Kita Ini Bukan Seminar Bukan Seminar Ini Kuliah Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Seminar Seperti Sekarang Diikuti oleh 100 Orang Atau 167 Seperti Sekarang Ini Itu Tidak Apa Tapi Kalau Kuliah Itu Harus Kita Perhatikan Bapak Dan Ibu Sekalian Seperti Yang Kasus Pak Harka Ini Ada Kalanya Memang Ada Kalanya Memang Kelompok Ada Kalanya Memang Harus Individu Atau Mungkin Ada Satu Mata Kuliah Tertentu Yang Memang Tidak Boleh Kelompok Harus Individu Nah Oleh Karena Itu Ini Mohon Dipertimbangkan Masalah Rasio Dosen Dan Mahasifuan Itu Pertama Kemudian Kedua Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Lakukan Pak Harka Untuk Yang Mata Kuliah Saya Yang Sifatnya Mempraktekan Sesuatu Kayak Designing E-learning Ini Saya Menggunakan Pendekatan Satu Kelompok Didampingi Oleh Mentor Satu Orang Dari Mahasiswa Senior Nah Mata Kuliah Desain E-learning Ini Mereka Harus Mampu Mendesain E-learning Untuk Semua Aspek Sehingga Satu Kelompok Sekarang Ada Lima Kelompok Saya Bagi Setiap Kelompok Dibagi Didampingi Oleh Satu Mentor Mentor Ini Saya Buatkan WhatsApp Group Untuk Melakukan Monitoring Dan Assessing Apa Yang Mereka Kerjakan Yang Dilakukan Secara Kelompok Nah Ketika Kelompok Saya Prinsipnya Kalau Sudah Kelompok Pak Itu Adalah One For All All For One Jadi Saya Sudah Bilang Kepada Mahasiswa Saya Akan Tutup Mata Kalian Kerjanya Sebagian Atau Sebenarnya Dimana Kontribusinya Dan Lain Sebagainya Tapi One For All All For One Tapi Dalam Satu Mata Kuliah Itu Tidak Ada Satu Tidak Tidak Semua Assignment Atau Apapun Yang Memang Semuanya Kelompok Dalam Satu Semester Tidak Tetap Ada Yang Individual Untuk Membedakan Mereka Yang Ini Dan Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Kompetensi Tertentu Ada Yang Iya kan Itu Harus Sinkron Harus Sinkron News Sinkron News Pun Gak Gak Bisa Virtual Sinkron News Tapi Harus Live Sinkron News Yang Harus Tetap Muka Saya Gak Mau Misalnya Saya Gak Mau Misalnya Ketika Covid Kemarin Itu Diambil AGD Ya Dok AGD Itu Analisis Gas Darah Itu Itu Susahnya Minta Ampun Sampai Biru-biru Tangan Saya Gak Dapet Itu Namanya AGD Itu Untuk Ketampilan Yang Seperti Itu Itu Kan Gak Bisa Kalau Harus Asinkron Terus Iya kan Mungkin Video Cara Mengambil Darah Dari Pembuluh Darah Yang Bukan Yang Ini Harus Dari Yang Kaya Nyut Nyut Itu Kan Gitu Nah Itu Ternyata Butuh Keterampilan Khususus Bapak Dan Ibu Seng Gak Cukup Videonya Bisa Asinkron Mereka Pelajari Tapi Bagaimana Mempraktekan Itu Itu Harus Di Ini Jadi Itulah Pak Pak Harka Memang Kita Harus Perhatikan Itu Sebenarnya Jadi Kaya Saya Untuk Mata Kuliah Designing E-learning Ada Yang Sifatnya Individu Ada Yang Sifatnya Kelompok Kenapa Karena Ketika Saya Minta Kelompok Karena Dalam Prakteknya Di Lapangan Sebagai Instructional Designer Itu Mereka Bekerjanya Tidak Sendiri Ada Instructional Designer Ada Media Specialist Saya Simulasikan Seorang Yang Jago Media Sebagai Media Specialist Yang Jago Instructional Design Sebagai Instructional Design Yang Maksai Materi Bidang Itu Subject Matter Expert Seperti Itu Mereka Harus Simulasikannya Nah Itu Makanya Ini Tergantung Pada Mata Kuliah Dan Karakteristik Dari Mata Kuliah Tersebut Pak Pak Arka Jadi Saya Sarankan Ya Untuk Pak Jangan Terlalu Banyak Mahasiswanya Iya kan Nah Kemudian Berikutnya Pak Kalau Saya Kemarin Disertasi Saya Tentang Blended Learning Dan Saya Baca Sekitar 400 Artikel Blended Learning Itu Kebanyakan Digunakan Di Kedokteran Midwifery Kemudian Di Nurse Terus Saya Tanya Kepada Dokter Di UNS Dosen Edu Med UNS Kenapa Di Dunia Kedokteran Dan Kesehatan Latar Utama Pakai Blended Learning Karena Banyak Pengetahuan Harus Dipelajari Kalau Semuanya Harus Dipelajari Di Kelas Itu Tidak Cukup Sehingga Yang Sifatnya Declarative Knowledge Yang Sifatnya Prosedural Knowledge Itu Dilakukan Secara Asinkron Online Disiapkan Materi Materinya Tapi Yang Problem Solving Yang Problem Ya Yang Metacognitive Yang Praktek Itu Harus Dilakukan Di Kelas Dan Ada Dokter Ada Istilahnya Itu Dan Sebagainya Sehingga Dikombinasikanlah Seperti itu Bapak dan Ibu Sekalian Oh Saya Baru Lihat Jadi Dari 400an Artikel Yang Saya Baca Itu 48% Itu Di Kedokteran Midwifery Dan Nurse Pembelajaran Daring Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Saking Penasarannya Itu Saya Tanya Kedokter Dosen Yang Ajar Kedokteran Itu Jadi Seperti itu Arka Mudah-mudahan Menjawab Terima 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 Berikutnya Kami Persilahkan Pak Winanto Untuk Bisa Memberikan Pertanyaan Sampaikan Pertanyaan Pak Winanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mohon maaf Saya Tidak Menyalakan Video Ini Kebetulan Sedang Mati Lampu Jadi Wifi Di rumah Mati Jadi Ini Pak Pake Ini Yang Ada Pake Jaringan Terima Kasih Pak Wes Atas Ilmunya Saya Membayangkan Kalau semua Dosen Seperti Panjendengan Mahasiswa Ini Akan Sangat Ini Sangat Terdidik Kami Sendiri Belum Bisa Melaksanakan Seperti Itu Mungkin Baru 20% Nah Mungkin Yang Ingin Saya Tanyakan Sedikit Tentang Untuk Untuk Apa Untuk Mengetahui Kualitas Pembelajaran Agar Tadi Ya Penuhi Seperti yang Dilakukan Contohnya Oleh Bapak Wes Selain Selain Dari Kita Mendapatkan Dari Kepuasan Dari Mahasiswa Karena Mahasiswa Kadang-kadang Memberikan Survei Kepuasan Ini Agak Nakal Untuk Dosen Yang Nilainya Bagus Itu Dia Ngasih Komen Bagus Begitu Dosen Yang Benar-benar Mengajar Dan Kita Objektif Tadi Yang Kurang Bagus Tidak Kita Luluskan Di Edomnya Itu Kurang Bagus Kadang-kadang Begitu Tidak Semua Masih Memang Seperti Itu Jadi Secara Institusional Itu Bagaimana Mungkin Praktisnya Di UNG Untuk Memonitor Kualitas Pembelajaran Untuk Dosen Khususnya Daring Sebenarnya Bukan Daring Seperti Apa Selama Ini Kebanyakan Hanya Jumlah Pertemuan Saja Yang Menjadi Indikator Begitu Terima Terima kasih Itu Hanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bu Suryani Ya Saya Kira Ini Permasalahan Kita Bersama Kami Sendiri Di Universitas Negeri Jakarta Belum Seperti Yang Saya Sampaikan Sepenuhnya Mungkin Hanya Beberapa Dosen Yang Masih Seperti Sehingga Cara Yang Kami Lakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Yang Khususnya Daring Ini Itu Menggunakan Gendong Gendongan Gendong Gendongan Artinya Dokter Apa Sorry Dosen Senior Didampingi oleh Dosen Junior Saya Sendiri Sekarang Mendampingi Beberapa Profesor Bapak dan Ibu Sekalian Untuk Memperkenalkan Kepada Profesor Lain Bahwa Pembelajaran Daring Ini Mudah Yang Diperlukan Adalah Expertise Dari Mereka Expertise Dari Profesor Misalnya Saya Sekarang Mendampingi Profesor Hapidabas Mantan Dirjen Ham Profesor Hapidabas Pemikirannya Jauh Banget Itu Harus Kita Bisa Menangkap Apa Yang Dia Inikan Kemudian Nyampe Kepada Mahasiswa Akhirnya Kami Punya Kesepakatan Oke Wes Kamu Buat Assignment Case Dan Koreksi Bersama Saya Akan Memantik Dengan Kasus Yang Sifatnya Global Karena Ini Adalah Untuk S3 Terkait Dengan Orientasi Baru Pendidikan Nanti Kita Tangkap Mereka Pemikirannya Kayak Gimana Jadi Mahasiswa Dibentur Kayak Gitu Karena Beliau Tidak Terlalu Familiar Dengan Learning Management System Saya Yang Membuat Tapi Ide Idenya Dari Beliau Kemudian Saya Laporkan Pak Oh Ini Misalnya Kasus Yang Pertama Ini Adalah Human Right Education Kemudian Bagaimana Itu Diterapkan Di Dalam Management Pendidikan Kira-kira Seperti Itu Ternyata Luar Biasa Sekali Human Right Education Itu Bicara Tiga Hal Education About Human Right Education For Human Right Atau Education Through Human Right Tiga Hal Itu Saja Sebenarnya Itu Ada Banyak Sekali Yang Bisa Di Diangkat Oleh Kita Menjadi Case Bagi Para Apakah Terkait Dengan Education Leadership Apakah Macem-macem Masuk Itu Semua Nah Setelah Digali Ternyata Idenya Mahasiswa Itu Macem-macem Nah Itu Kira-kira Seperti Itu Nah Kemudian Bagaimana Menilainya Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Sebaiknya Di Penjaminan Mutu Di Unisula Ini Ada Semacam Standar Yang Dibuat Yang Saya Sampaikan Barusan Ini Sebenarnya Berlaku Untuk Reguler Tatap Muka Maupun Daring Sebenarnya Sebenarnya Berlaku Untuk Dua-duanya Bapak Ibu Sekalian Jadi E-learning Itu Bukan Metode Bapak Ibu Sekalian E-learning Itu Delivery Strategi Jadi Metode Pembelajaran Apapun Bisa Terjadi Dalam E-learning Tadi Seperti Paharka Misalnya Di Kedokteran Kan Ada Problem Based Learning Itu Bisa Dilakukan Dalam Konteks Tatap Muka Maupun Kombinasi Dari Semuanya Tinggal Mana Yang Masuk Di Ini Dan Lain Sebagainya Oleh Karena Itu Sistem Penjaminan Mutu Itu Kalau Boleh Saya Misalnya Standar Yang Paling Sederhana Adalah Itu Tergantung Pada Kualitas Daripada Materi Buat Dapat By Utilization Bahasa Saya Dapat Mulung Kemudian Seberapa Bagus Kualitas Yang Dapat Mulung Itu Dinilai Oleh SPM Penjaminan Mutu Jadi Kalaupun Dapat Mulung Ya Gak Apa Asal Relevan Dengan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Misalnya Kualitas Daripada Kalau Ada Diskusi Berarti Bahan Diskusinya Sekualitas Apa Saya Buatkan Empat Kriteria Misalnya Pertama Harus Berbasis Kasus Kedua Kasusnya Harus Kontekstual Ketiga Sebisa Mungkin Kontemporer Keempat Relevan Dengan Capaian Pembelajaran Sudah Itu Saja Kemudian Yang Terakhir Apakah Kasus Itu Boleh Disiapkan Oleh Dosen Atau Dipilih Sendiri Oleh Mahasiswa Itu Mungkin Yang Kelima Kemudian Ketika Itu Ada Assignment Juga Kriterianya Lima Seperti Itu Apakah Berbasis Kasus Atau Problem Apakah Juga Konteksual Sebisa Mungkin Kontemporer Dan lain sebagainya Itu Jadi Patokan Bapak Dan Ibu Sekalian Sebelum Nanti Dilaksanakan Nah Kemudian Baru Pada Saat Pelaksanaannya Itu Bisa Kelihatan Kalau Itu Menggunakan Learning Management System Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Aktivitasnya Dosen Itu Kelihatan Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Misalnya Saya Tunjukkan Bapak Ibu Disini Bapak Ibu Sekalian Saya Tunjukkan Misalnya Kursenya Ini Bapak Ibu Report Di Report Itu Mestinya Ada Disini Bapak Ibu Sekalian Ini Aktivitas Report Ini Kelihatan Bapak Dan Ibu Sekalian Siapa Masuk Apa Dan Lain Sebagainya Dari Jam Berapa Dan Lain Sebagainya Ini Dijadikan Sebagai Bagian Penilaian Juga Oleh STM Sistem Penjaminan Mutu Sehingga Sumber Sumber Apa Sumber Refleksi Kita Itu Bukan Hanya Dari Questionnaire Yang Diberikan Kepada Mahasiswa Jadi Kita Triangulasi Dengan Hasil Namanya Learning Analytic Tadi Dari Dari Situ Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Bisa Kelihatan Kalau Ini Bisa Berjalan Luar Biasa Kami Sendiri Sedang Melakukan Ini Di Universitas Negeri Jakarta Cuman Ini Masih Masih Karena Belum Satu Persepsi Bapak Ibu Sekalian Absen Aja Masih Menggunakan Google Form Kemudian Di Google Form Pilihannya Cuman Dua Apakah Pakai Zoom Atau Pakai Google Classroom Yang Buat Instrumennya Dia Tidak Tau Kalau Kita Pakai LMS Sendiri Kemudian Ketika Asinkronius Dibuat Absen Juga Pertanggal Demikian Kontraproduktif Dengan Prinsip Belajaran Seperti Itu Tapi Pelan-pelan Kita Akan Coba Ini Kan Dan Lain Sebagainya Karena Kacamata Berpikirnya Kita Sudah Berubah Jadi Ketika Asinkronius Memang Tidak Ada Waktu Jadi Tidak Ada Misalnya Gini Hari Sabtu Ini Saya Ngajar Sebenarnya Tapi Sedang Asinkronius Tapi Kampus Kita Meminta Anak-anak Suruh Isi Absen Di Hari Ini Padahal Absen Mereka Ini Sudah Saya Lihat Disini Sudah Kelihatan Disini Bapak Dan Ibu Sudah Kelihatan Disini Absen Mereka Misalnya Di Activity Completion Sudah Kelihatan Sebenarnya Mereka Ngelihat Apa Saja Ini Kelihatan Bapak Dan Ibu Siapa Yang Tidak Rajin Ini Kelihatan Banget Ini Termasuk Mahasiswa Rajin Semua Bapak Dan Semuanya Sudah Mereka Baca Ini Bisa Kita Setting Auto Komplit Atau Mereka Yang Mengkomplit Kan Ini Tapi Kita Buat Auto Komplit Bukan Diklip Oleh Mereka Jadi Dengan Sistem Ini Sebenarnya Ini Yang Belum Dipahami Oleh Sistem Kita Antara Policy Maker Design Decision Maker Dosen Kemudian Unsur Unsur Di Perguruan Tinggi Kita Harus Satu Persepsi Yang Sama Terkait Dengan Pola Pembelajaran Sekarang Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Yang Belum Belum Kita Persepsikan Sama Dan Saya Kira Ini Terjadi Di Semua Perguruan Tinggi Kalau Di Unpad Yang Sudah Berjalan Itu Di Fakultas Keperawatan Fakultas Keperawatan Itu Sudah Kemudian Kemarin Di Ahmad Dahlan Itu Farmasi Jadi Farmasi Sudah Mulai Akan Melakukan Seperti Kira-kira Seperti Itu Bu Sur Suryani Baik Tadi Dokter Suryani Yulianti Meresen Monggo Bu Yuli Siapa yang Resen tadi Oke silahkan Bu Bu Yuli Bu Yuli Bu Endang Surani Terima kasih Pak Wes Mohon Ini Kepala Suaranya Agak berisik Ini Saya juga Terima kasih Luar biasa Materinya Pak Wes Ini Pertanyaan kami Adalah Terkait Dengan Mensi Aksatia Atau Mensikapi Mensikapi Capman 754 Tentang Indikator Kinerja Utama Itu kan Memang Pemerintah Itu Walaupun Itu Indikator Kinerja Utama Itu kan Untuk PTN Tapi Kami yakin Bahwa Kedepan Itu akan Merambah Ke PTS Juga Memang Disinyalir Itulah Metode Yang Metode Pembelajaran Yang Yang Paling Efektif Begitu Diantaranya Yang Di Apa Menjadi Prioritas Adalah Case Metode Dan Team Project Team Base Project Begitu Nah Menghadapi Kebijakan Kampus Merdeka Sekaligus Kita Mencoba Untuk Mengimplementasikan Metode Pembelajaran Case Metode Dan Team Base Project Itu Kira-kira Bagaimana Strateginya Pak Wes Karena Kalau Memang Kita Benar-benar Memberikan Pembelajaran Yang High Teach High Touch Kemudian High Tech Kalau Bisa Nah Itu Pastinya Membutuhkan Manajemen Waktu Yang Luar Biasa Dan Di Dalam Kampus Merdeka Belajar Itu Kita Harus Memfasilitasi Mahasiswa Yang Peminatnya Mungkin Salah satu Program studi Itu Banyak Gitu Ya Tentunya Kita Melakukan Pembatasan Membatasan Supaya Tidak Overload Keban Kerjanya Nah Itu Strateginya Bagaimana Bagaimana Terima 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 Bu Endang Ini Ini Pertanyaannya Berat Pak Yanni Ini Harus Jawab Pak Yanni Kayaknya Oke Yang Saya Ceritakan Tadi Bapak Ibu Sekalian Itu Termasuk Kedalam Konsep Merdeka Belajar Untuk Level Mikro Level Dalam Mata Kuliah Dan Itu Memenuhi Ikut Tujuh Kalau Tidak Salah Ya Ikut Tujuh Nah Padahal Sebenarnya Pendekatan Pembelajaran Yang Bisa Digunakan Itu Bukan Hanya Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Sebenarnya Tapi Dua Itu Cukuplah Tapi Kalau Kalau Di Kami Ini Misalnya Ada Banyak Yang Sering Kita Pakai Sebenarnya Bapak Ibu Selan Di Kampus Pendekatan Pembelajaran Yang Ini Information Harvesting Itu Paling Lecture Terus Mereka Reading Tapi Kita Berharap Ada Performance Base Di Makanya Salah Satunya Adalah Project Base Atau Yang Cooperative Learning Tadi Kemudian Ada Untuk Understanding Ini Kita Pilih Base Tadi Tapi Yang Lain Lain Sebenarnya Banyak Yang Bisa Kita Kita Pakai Bapak Dan Ibu Dan Bisa Kita Terapkan Di Sehingga Untuk Ibu Tujuh Bapak Ibu Itu Untuk Convergence Untuk Mereka Bisa Memahami Understanding Deep Understanding Kita Gunakan Case Based Teaching Kemudian Untuk Problem Solving Itu Kita Gunakan Misalnya Project Tapi Kalau Di Kedokteran Atau Di Kesehatan Misalnya Itu Sudah Lebih Dari Itu Problem Based Learning Itu Kombinasi Semuanya Kira Kira Seperti Itu Dan Ini Original Dari Mereka Sebenarnya Konsep Yang Seperti Itu Sebenarnya Tapi Yang Dimaksud Merdeka Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar Yang Lain Seperti Pertukaran Pelajar Dan Lain Sebagainya Untuk 20 SKS Tertentu Dan Juga 20 SKS Yang Lain Itu Dan Lain Sebagainya Itu Kan Bisa Dilakukan Dengan Mekanisme Yang Berbeda Misalnya Sebenarnya Untuk Mata Kuliah Tertentu Kita Bisa Memungkinkan Misalnya Ada Program Sudi Di Unisula Menyiapkan Pembelajaran Daring Yang Bagus Agar Bisa Diikuti Oleh Mahasiswa Dari Perguruan Tinggi Yang Sama Tapi Dari Program Suci Berbeda Nah Ini Yang Seperti Yang Kita Lakukan Ini Bisa Dilakukan Minimal Di Dalam Dululah Yang Memang Ingin Kita Terapkan Syukur Syukur Ada Kerjasama Dengan Sesama Kampus Yang Lain Misalnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah Atau LPTNU Misalnya Dan lain Sebagainya Bekerjasama Ada Mata Kuliah Tertentu Dari Program Studi Yang Sama Dari Unisula Diambil Di Program Studi Yang Sama Dari Kampus Yang Berbeda Tapi Setelah Kami Eksersise Itu Banyak Sekali Permasalahan Teknis Yang Sulit Sekali Untuk Diterapkan Misalnya Beban Kerja Dosen Kemudian Honor Kemudian Apa Masalah Nomor Mahasiswa Kemudian Nanti Kaitannya Dengan PD Dikti Dan Lain Sebagainya Secara Secara Umum Masuk Akal Tapi Secara Apa Namanya Implementasi Di Lapangan Secara Operasional Ini Banyak Hal Yang Harus Diskusikan Dengan Para WR1 WD1 Terutama Untuk Yang Keluar Dan Lain Sebagainya Untuk Menjembatani Tapi Yang Saya Ingin Tekankan Di Sini Adalah Bahwa Proses Pembelajaran Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Ini Terlepas Dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Atau Bukan Ini Suatu Kenisjayaan Yang Harus Dihadapi Oleh Kita Kedepan Yang Harus Dilaksanakan Nanti Kita Akan Sok Dan Terkaget Kaget Kalau Sudah Diterapkan Namanya Micro Credential Atau Blockchain Sistem Blockchain Dan Lain Sebagainya Ketika Misalnya Syracuse University Menawarkan Boleh Diikut Oleh Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Kita Akan Mati Karena 20 Tahun Kedepan 10 Tahun Kedepan Brick And Mortar Campus Itu Nampaknya Brick And Mortar Campus Seperti Sekarang Nampaknya Itu Sudah Mulai Pudar Selama Masa COVID-19 Selama Ini Selama Dari Tahun 2019 Maret Sampai 2021 Sekarang Saya Ngelihat Tembok Kampus Itu Hanya Berapa Kali Dalam Sebulan Masuk Dalam Ruangan Kampus Itu Hanya Berapa Kali Itu Pun Bukan Ngajar Hanya Rapat Dengan Dekan Rapat Dengan Rektor Dan Lain Sebagainya Dengan Sangat Terbatas Nah Ini Yang Paling Penting Itu Seperti Itu Bu Endang Tapi Yang Saya Jelaskan Tadi Ini Bisa Memenuhi Iku 7 Kemudian Minimal Ketika Kita Mengundang Praktisi Tadi Untuk Pembelajaran Tata Maya Tadi Misalnya Saya Dengan Hari Saya Dengan Romi Saya Dengan Teman-teman Yang Lain Tanpa Tanpa Uang Hanya Pertemanan Saja Itu Bisa Meningkatkan Iku Tiga Kalau Nggak Salah Ya kan Iku Tiga Kita Harus Bersaling Seperti Itu Siapa Tahu Nanti Saya Undang Pak Yani Masuk Kelas Saya Masuk Di Kelas Pak Yani Dan Lain Sebagainya Tanpa Ada Bayaran Apapun Cuma Karena Itu Harus Ada Tercatat Saya Minta Biasanya Minta Ibu Direktur Atau Ibu Dekan Buatkan Sertifikat Sertifikat Bahwa telah Melakukan Ini Dan lain Sebagainya Nah Kayak Kayak Itu Termasuk Bagian Dari Kampus Merdeka Juga Untuk Yang Lebih Simple Yang Bisa Kita Laksanakan Segera Interupsi Pak Wis Ini Poin Terakhir Pak Wis Ini Dijadikan Agenda Main Agenda Yang Sejauh Tentang Pendidikan Atau Teknologi Pendidikan Tidak Apa-apa Pak Rektor Tapi Kalau Di Luar Ilmu Saya Saya Tidak Berani Jadi Seperti Itu Bu Endang Saya Di Program Studi Saya Saya Masih Mengejar Iku Tujuh Dan Iku Tiga Itu Untuk Kampus Merdeka Itu Bu Endang Tapi Yang Pertukaran Itu Praktisi Jadi Dalam Satu Semester Ini Saya Sendiri Selalu Berjanji Dalam Diri Saya Sendiri Dalam Satu Semester Mahasiswa Saya Itu Minimal Ketemu Tiga Kali Dengan Orang Lain Praktisi Maksudnya Nah Syukur Syukur Teman-teman Saya Yang Di Korea Kemarin Saya Email Cerb Di Hongkong Ikipnya Hongkong Kapan-kapan Kita Ngasih Materi Tempat Saya Boleh Silahkan Pak Senang Mereka Kira-kira Tahun Berapa Saya 2017 Ngundang Dosen Dari Melbourne Ikut Di Magister Pendidikan Anak Usia Dini Alhamdulillah Mereka Mau Kita Ngomong Akhirnya Supaya Sayang Itu Hanya Diikuti oleh UNJ Saya undang Muhammadiyah Kemudian Lain Ikut Tidak 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 Hanya Cukup Dengan Ini Kayak Gitu Jadi Yang Memang Harus Kita Supaya Mahasiswa Kita Punya Wawasan Yang Luas Minggu Ini Ketemu Pak Yan Minggu Besok Ketemu Pak Yan Lagi Kira-kira Begitu Ya Pak Yan Yang Untuk Yang Luar Program Sudi Atau Dalam Program Sudi Program Sudi Berbeda Dalam Kampus Yang Sama Itu Tidak Sulit Karena Internal Yang Agak Sulit Itu Program Sudi Sama Tapi Diambil Dari Perguruan Tinggi Yang Berbeda Ini Masih Memiliki Kesulitan Tapi Kalau Yang Pertukaran Dosen Kemudian Yang Lainnya Itu Mudah Termasuk Yang Asistensi Mengajar Atau Yang Lain-lainnya Itu Bisa Dilakukan Atas Kebijakan Daripada Perguruan Tim Terima kasih Pak Wes Itu Juga Yang Alumni Alumni Dari Luar Negeri Itu Juga Sudah Mencoba Untuk Mendatangkan Apa Teman-teman Atau Mantan Dosen Itu Diundang Ke Unisula Gitu Kalau Saya Misalnya Mata Kuliah Yang Terkait Dengan Pengembangan Media Biasanya Saya undang Alumni 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 Yang Sudah Berhasil Bikin Start Up Atau Alumni Yang Sudah Kerja Di Tempat Yang Ini Kita Undang Untuk Menginspirasi Mereka Aja Itu Juga Iku Iku Tiga Kalau Tidak Salah Ya Terima kasih Pak Wes Ya Ya Pak Wes Ya Pak Wes Dari tadi Pak Wes Itu Cerita Tentang Saya Sudah Melakukan Iku 7 Iku 3 Gitu Bagaimana Bagaimana MKU Terima kasih SKS Padahal hanya masuk Sepada Doang Tidak Ada Aktivitasnya Artinya Harus Ada Pendekatan Top Down Yang Memang Harus Memaksa Case Base Dan Juga Project Base Ini bukan Hal Yang Baru Bukan Yang Baru Bukan Hal Yang Baru Kedokteran Itu Udah Gak Aneh Case Base Atau Problem Base Ngapain Ngomong Itu Orang kami Sudah Melakukan Kira 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 Begitu Tapi Dengan Adanya Masuk Di Iku Coba Bayangkan Semua Perguran Tinggi Hebo Tentang Project Base Dan Case Base Saya Yakin Bapak Ibu Sekalian Dosen Itu Tanpa Menyebut Case Base Itu Sudah Melakukan Case Base Yani Saya Gak Percaya Pak Yani Ngasih Materi Satu Jam Pembelajaran Tanpa Ngasih Contoh Gak Yakin Saya Ya kan Gak Yakin Saya Pasti Ngasih Contoh Itulah Case Contoh Itu Cuman Kita Ingin Tingkatkan Contoh Itu Dari Real Life Situation Yang Contemporer Yang Konteksual Betul Yang Langsung Nyambung Kepada Saya Gak Yakin Gak Yakin Dosen Gak 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 Yakin Pasti Gak 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 Cuman Masalah Umpan Balik Tadi Itu Memang Itu Masalah Di Di Apa Namanya Di Semua Nah Di kami Pak Pak Yani Sekarang Sudah Berjalan Di MKU Tapi Saya Sudah Koreksi Banyak Permasalahan Yang Harus Kami Karena Pak Rektor Nunjuk Saya Langsung Untuk Mengawal Learning Di Universitas Negeri Jakarta Nah Sekarang Kami Lagi Fokus Di Pasca Karena Kita Sedang Akreditasi Internasional Kemudian Pak Akas Itulah Sebabnya Ada Berapa Mata Kuliah Tadi Pak Yani Lihat Saya Pak Bahasa Inggris Ternyata Mahasiswa Kita Itu Pinter Bahasa Inggris Lebih Bagusan Mereka Daripada Kita Nah Itu Sudah Dicoba Saya Sudah Mulai Mencoba Itu Dan Proses Pembelajaran Ini Intervensi Yang Kami Lakukan Pendekatan Yang Kami Lakukan Gendong Gendong Pak Yani Jadi Kami Tunjuk Ada Beberapa Dosen Yang Champion Yang Champion Yang Mudah Mudah Kayak Saya Nah Untuk Mendampingi Dosen Senior Langkah Pertama Yang Kami Buat Adalah LMS Tadi Kami Buat LMS Seindah Mungkin Dan Tidak Down Tidak Down Itu Artinya Karena Awalnya Begini Pak Rektor Bila Pak Wes Tolong Kempangin E-Learning E-Learning Kita Perlu LMS Oke Pelan-pelan Saya Bila Nggak Apa Mungkin Dalam Benak Pak Rektor Yang Dimaksud LMS Itu Adalah E-Learning Secara Keseluruhan Maksud Saya Ketika Kita Bicara E-Learning Kita Bicarakan LMS Kecil LMS Cukup Selesai Dengan Money Dengan Uang Tapi Juga Perlu Ada Dukungan Infrastruktur Di Belakangnya Kita Pikirkan Servernya Kita Bikinkan Dan Lain Sebagainya Kemudian OPEX Operating Expanditor Bukan Capex Kita Suka Pikirkan Capital Expanditor Beli Berapa Beli Berapa Terus Yang Urus Siapa Brainware Siapa Yang Urus Itu Harus Diterimbang Kami Sekarang Sedang Berkoordinasi Antara Puskom Dengan LMS Dan Itu Tapi Yang Paling Mahal Adalah Nyapin Dosen Itu Ya Kan Tapi Nyapin Dosen Itu Kan Merubah Mindset Nah Ketika Merubah Mindset Kami Caranya Ini Gimana Caranya Agar Terhitung Diremunerasi Aktivitas Pembelajaran Daring Nah Ini Saya Sampaikan Di UNY Pas Negeri Yogyakarta Waktu Itu Rektor Pak Chris Rektor Yang Sangat Keren Itu Yang Sangat Apa Sosial Gitu Apa Aktif Di Sosial Medianya Luar Biasa Dan Akrab Dengan Mahasiswa Kan Saya Nggak Jadi Bupati Kan Ya Gunung Gagal Nah Itu Akhirnya Di Di Integrasikan Di Remun Pak Pak Rektor Saya Nggak Tahu Caranya Bagaimana Tapi Saya Sendiri Belum Bisa Mengintegrasikannya Antara si Akad Remun Dengan Aktivitas Ini Karena Kami Harus Buat Aplikasi Sendiri Tapi Rencananya Di 2021 2022 Ini Akan Kita Coba Aplikasinya Terintegrasi Kesana Kenapa Ini Tidak Bisa Jalan Jalan Sebenarnya Masalahnya Cuma Satu Tidak Ada Sifil Efeknya Kedosen Sifil Efek Ini Sifil Efek Itu Artinya Ada Nyangkut Ke Kehidupannya Ke Karirnya Ke Apa Dan Sebagainya Itu Pak Rektor Jadi Saya Sudah Sampaikan Juga Ke Pak Rektor Bahwa Kalau Hanya Di Himbow Kalau Hanya Di Itu Saya Bisa Berdarah Darah Terbukti Satu Tahun Ini Tidak Berjalan Memang Jadi Hanya Kami Saja Pak Rektor Hanya Kami Saja Itu Tidak Nyampe Kalau Pak Yanina Sudah Ada 20 Orang Belum Belum Paling Ada Sekitar 10 Orang Satu Program Sudi Di Setiap Fakultas Kami Buat Champion Itu Rata Rata Dua Atau Setiap Prodi Kami Buat Champion Minimal Satu Atau Dua Dosen Yang Bisa Menunjukkan Proses Pembelajaran Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Baru Seperti Itu Jadi Tidak Muluk Muluk Sejujurnya Memang Belum Betul Betul Tapi Saya Tidak Berhenti Untuk Mengkampanyekan Ini Ke Perguruan Tinggi Jadi Nanti Besok Besok Kemana Besok Sinan Apa IIN Besok Kesan Ad Sampai Kemudian Kemudian Ini Dalam Bulan Ini Sudah 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 Safari Ke Berbagai Tempat Pak Wes, jadi untuk sistem yang terintegrasi dengan hubungannya kepada sipil efek tadi, ini tengah kita desain, Pak? Ya, harus didesain, Pak. Pak Jenderal Suyanto bisa, tapi nanti aja, Jenderal Suyanto. Ya, itu internal saja nanti dirapatkan, Pak Rektor. Karena ini sangat penting. Ya, kalau dari sisi ilmu difusi inovasi, memang harus ada satu pendekatan top-down seperti ini. Ya, sama seperti Pak Harto dulu memaksa KB gitu loh, Bapak. Dan harus ada opinion leader yang kita pegang. Opinion leader itu artinya dosen-dosen champion atau dosen-dosen yang bisa memberikan pengaruh, itu kita jadikan sebagai champion untuk itu. Jadi, kita bisa desain sih sebenarnya, Pak, untuk pelaksanaannya. Tapi kita butuh eksempel dulu, contoh pelaksanaan yang baik itu kayak seperti apa. Nah, eksempelnya itu yang baru saya ceritakan, tapi itu eksempel yang kurang baik sih. Belum baik-baik banget, kira-kira Bapak-Ibu. Karena itu akan selalu akan kita perbaiki terus, 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 dan terus. Begitu, Pak Rektor. Ya, Pak Rektor. Baik, Pak Wes, ini ada pertanyaan di chat. Bagaimanakah, Pak Wes, tips aplikasi untuk daring agar mahasiswa tidak boring? Dari Dewi FE, karena kebetulan FE kami sedang memberikan tugas mahasiswa untuk membuat konten di YouTube sesuai markulnya. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Yang supaya tidak boring itu, saya selalu, selalu, pertama, Bapak-Ibu sekalian, saya menggunakan pendekatan self-determination theory, atau Hyutagoji. Itu adalah, ketika mahasiswa diberikan pilihan, bukan ditetapkan oleh kita, maka besar kemungkinan internal motivasi mereka itu tinggi. Jadi, kata Ryan NDC sih, tahun 2000, ya. Ryan NDC bukan kata si Wes, gitu. Tapi saya coba, Bapak-Ibu sekalian, saya coba. Bapaknya seperti ini, misalnya, ya. Yang kemarin, ya, Bu, 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 siapa, Bu, siapa, Redmi, ya. Bukan, Bu, Redmi namanya. Jadi, yang kemarin itu, saya kasih kasusnya ini adalah look at around us. During COVID-19, misalnya, gitu. Jadi, mereka saya minta untuk melihat di sekitar mereka. Selama COVID-19, apakah e-learning yang dilakukan yang mereka alami itu sesuai dengan prinsip yang sudah kita pelajari? Ya kan? Di luar dugaan, Bapak-Ibu sekalian, ada mereka yang analisisnya adalah pembelajaran di kampus kita. Tapi saya pembahaskan, nggak apa-apa. Tahu nggak kesimpulannya mereka? Coba, ketika tetap maya, kan kita bahas tuh, Pak. Menurut saya, Pak, dengan semangatnya mereka. Menurut saya, Pak, PJJ yang di kampus kita ini, itu adalah ceramah jarak jauh, Pak. Oke? Saya bilang, mantap. Harusnya kayak gimana, Pak? Kan ada gini, ada gini, ada gitu. Oke, akhirnya minggu berikutnya saya kasih challenge. Oke, kalau gitu ada challenge. Saya kasih buku nih, satu. Saya kasih bukunya, Pak. Barusan saya kasih lewat. Saya kasih bukunya, apa namanya, judulnya adalah, apa namanya, Teaching Synchronous. Jadi, bagaimana belajar sinkron. Terus ada learning tool and technology yang dapat digunakan sinkron, segala macam. Saya kasih proyek dua minggu cukup. Siapa dua minggu? Buat contoh, bagaimana webinar, webinar, seminar, Bapak-Ibu sekalian, gitu. Yang kalian desain itu agar se-interaktif mungkin. Baru kita brainstorm. Kira-kira apa yang bisa Anda gunakan? Ada selahidu, Pak. Ada mentimeter, Pak. Ada kuisis, Pak. Ada putu-pul, Pak. Ada ini dan sebagainya. Oke, let's go. Kasusnya apa? Silahkan kalian pilih sendiri untuk apa dan sebagainya. Saya belum tahu nih, dua minggu yang akan datang berhasil apa enggak mereka melakukan gitu. Nah, itu adalah cara kita untuk membuat engaging dan menarik. Nah, menurut teori self-determination, teori, autonomi itu ketika diberikan kepada mereka, katanya besar kemungkinan motivasinya tinggi. Nah, setelah itu bagaimana kita nurture mereka ini selama dua minggu ini? Nah, lewat apa namanya? Lewat WhatsApp Group, gitu ya, untuk menginikan lagi segala macam. Dan, saya sudah minta pendamping-pendamping mentor ini untuk mengawal itu. Kan satu kelompok ada satu mentor, satu mentor, satu mentor dari mahasiswa yang senior. Nah, ini mahasiswa senior ini jadi apprentice saya, Pak. Saya berharap, saya berharap, dari 30, eh sorry, enggak sampai 30 yang mahasiswa S1 itu, itu, dari 20 itu mungkin ada lima orang yang termotivasi untuk belajar e-learning design, tapi yang lima itu, itu sudah pasti mereka belajar. Yang lima itu. Ya, Bapak-Ibu saya, yang lima itu. Nah, pengalaman saya, yang lima seperti itu, yang saya sering ikutkan sebagai apprentice saya di kuliah-kuliah saya, setelah dia kerja, waduh luar biasa, Bapak-Ibu. Jadi, kemampuan self-manage-nya bagus, project management-nya bagus, leadership-nya bagus, dan lain sebagainya. Bukan hanya belajar tentang mata kuliah kita, ternyata. Nah, itu yang kita maksud sebagai hoirul, apa namanya, umah itu dibalik mata kuliah yang kita ajarkan. Kan kayak gitu loh, Bapak dan Ibu. Saya ingat itu, ingat Bapak saya dulu itu, kalau ada keluarga yang ribut itu, suaminya datang ke rumah gitu, enggak diapa-apain, cuma diajarin hutbah. Ya kan, dibikin diajarin hutbah, rukun-rukun-rukun. Setelah hafal, beberapa minggu kemudian disuruh jadi hot tip. Setelah itu keluarganya baik. Ya, kira-kira begitu. Jadi, itu dibalik kayak-kira gitu, itu luar biasa loh, Bapak dan Ibu sekalian. Saya rasakan sendiri, mahasiswa yang ngicilik, apa yang ngicilik itu, jadi santri kita ya. Ngicilik, ngikut-ngikutin kita terus, itu luar. Termasuk saya ya, saya juga dulu ngicilik. Ngikutin profesor, suruh ngapain bikin, bikin proposal, lalu sebagainya. Dan apa ya, pengaruhnya kan luar biasa, jadi bukan hanya itu. Nah, seperti itu, Bu, yang saya lakukan ya. Oleh karena itu, kalau tantangan yang dibuat kepada mereka itu kontemporer, challenging, ya, challenging menurut mereka, itu akan besar kemungkinan motivasi mereka tinggi. Tapi kalau sudah kita tetapkan, bikinnya ini, bikinnya itu, dan lain sebagainya, itu repot. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu yang saya bebaskan. Cara mereka menyajikannya, saya bebaskan. Nah, gitu ya. Bagi anak-anak S2 dan S1, senang dengan video ternyata, Pak, ya, nih. Jadi, mereka buat dalam video, mereka buat dalam vlog, itu ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya tidak ingin, saya ingin ada originality dari mereka. Makanya dibebaskan kepada mereka untuk sesuai dengan yang ini. Bahkan dulu, terlalu pernah ada yang bikin puisi loh, Pak, nggak nyambung itu bikin puisinya ya. Padahal yang kita bahas itu adalah asynchronous learning activity berdasarkan teori belajar tertentu. Malah dia bikin puisi gitu ya. Nyambung sih dikit. Akhirnya saya hargai itu. Saya hargai itu. Kemudian saya minta mereka untuk memperbaiki dalam bentuk yang lain. Supaya saya ingin memastikan saja bahwa dia memahami betul tentang hubungan teori konektivism dalam pembelajaran asynchronous. Itu aja sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah nurturing dari kita itulah. Yang membuat motivasi mereka naik. Sehingga yang terakhir, rumus terakhir. Kalau feedback-nya cepat dengan tiga jurus tadi ya, Bapak-Ibu sekalian dan lain sebagainya. Ternyata itu sama kayak teori Paplop sebenarnya ya. Operant conditioning yang sangat-sangat klasikal operant conditioning itu. Ya, akhirnya ya itu behaviorist banget juga. Kalau ada reward, walaupun nggak ada punishment gitu ya. Kalau nggak ada punishment, kalau ada reward, maka besar kemungkinan mereka itu termotivasi untuk belajar. Nah, yang kita sentuh adalah bukan external motivation yang dibuat dari kita. Tapi yang kita sentuh adalah memunculkan adanya internal motivation dari mereka. Sehingga fokus kita bukan di capaian pembelajarannya terpenuhi secara sempurna apa nggak, bukan. Tapi di prosesnya itu akan membentuk hal-hal lain yang jadi hidden agenda daripada kampus merdeka dan merdeka belajar tadi. Critical thinking skills, problem solving skills, ada termasuk cognitive flexibility ya. Artinya kan mereka suka ribu tuh, kelompok ini, kelompok itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan belajar sebagai tim. Itu yang mahal sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Makanya mereka selalu bilang, oke lah kalau hanya yang dapat nilai A maka gampang. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Ini dari Dr. Gigi Suyono. Beliau menanyakan, mohon penjelahan terkait pembelajaran jarak jauh yang targetnya adalah skill psikomotor mahasiswa. Bagaimana caranya? Ya, kalau skill psikomotor mahasiswa itu kan gini, dalam ragam pengetahuan yang dalam ilmu kami itu ada sifatnya fakta, ada sifatnya konsep, ada sifatnya prinsip atau rule, dan ada prosedur. Ada prosedur kognitif, ada prosedur yang psikomotor. Ya, artinya yang psikomotor. Dan yang terakhir adalah metakognitif. Metakognitif itu artinya menerapkan satu konsep baru untuk memecahkan masalah. Dan lain sebagainya. Nah, hal ini sebenarnya yang dipegang oleh kedokteran. Maka selalu didasarkan atas problem base gitu ya, supaya dia menguasai berdasarkan permasalahan tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita ingin kombinasikan antara sinkronius, antara tatap muka dengan tatap maya, dan asinkroniusnya ya, yang asinkroniusnya melalui learning management, ini bisa. Jadi, hal yang harus kita lakukan adalah, misalnya yang prosedural knowledge tadi, yang keterampilan yang melakukan sesuatu, mohon maaf kalau nanti saya salah, Bapak-Ibu sekalian, misalnya memasang jarum infus misalnya, Bapak-Ibu sekalian. Ini contoh saja ya, Bapak-Ibu. Tapi kalau keliru nanti tolong di. Karena saya nggak ngerti. Cara memasang, apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum masang jarum, jenis-jenis jarum, kemudian jenis, apa namanya, kulit, apa namanya, pasiennya itu, apakah anak-anak orang tua dan sebagainya, itu kan bisa dipelajari secara esinkronius. Melalui apa? Teks bisa. Ya kan? Kemudian melalui infografis, bisa. Syukur-syukur ada video. Kan gitu ya? Kemudian bagaimana menyiapkan, menusuk, dan lain sebagainya, dibuatkan prosedurnya lewat video. Itu dipahami dulu oleh mereka. Nah akhirnya dibuatkanlah problem. Misalnya, pasien A setelah dipasang infus, dipasang jarum, terjadi pembengkakan dan air infus itu membengkak di tangannya. Terus didiskusikan kenapa penyebab dan lain sebagainya. Kan itu udah problem-based learning juga. Karena saya sering alami ketika di infus, air infus itu bengkakan dikitakan, harus dikompres, dan lain sebagainya. Karena tidak masuk ke aliran untuk infus masuk. Terus berbagai case tentang infus itu, itu bisa dibahas. Dibahas secara esinkronius, bisa enggak? Bisa, ya. Berbagai permasalahan yang terjadi, itu kan dijabatkan case-based. Nah itu bisa diolah di situ. Tapi, ketika bagaimana dia melakukan itu, apakah pakai pantem dulu? Saya enggak tahu. Atau apakah pakai objek sebenarnya? Itu bisa enggak dilakukan misalnya di lab dengan kondisi terbatas? Bisa. Kemudian ada klinik instruktur misalnya di lab tersebut untuk melakukan itu. Bisa. Nah kemudian kita sebagai dosen, bisa enggak ada di lab itu? Kebetulan enggak bisa? Bisa enggak kalau kita pakai video conference? Bisa. Nah, mestinya itu bisa. Kenapa? Karena istilah telesurgery, istilah telemedicine, yang kita sebut dengan teleconference yang sekarang ini, itu teman-teman kedokteran yang memperkenalkan lebih dulu. Ya kan? Teman-teman kedokteran yang memperkenalkan lebih dulu. Kita membelakangan mengadopsi. Termasuk problem-based learning. Teman-teman kedokteran yang memperkenalkan problem-based learning dengan berbagai variasinya. Nah, tapi untuk dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan pasang itu, tidak bisa kita lakukan dengan tata pemaya dan esinkronius. Ya kan? Nah, tapi harus terjadi di ruang dan waktu yang sama antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Jadi seperti itu. Nah, tinggal didesain saja oleh kita polanya bagaimana, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, pelajari dan dalami di luar kelas melalui LMS, berarti esinkronius kan? Dan juga secara daring. Esinkronius kan nggak harus secara daring sebenarnya. Zaman dulu kan nggak daring esinkroniusnya. Ya kan? Esinkronius kan nggak daring zaman dulu itu. Ya kan? Misalnya bapak saya dulu kan sebelum, kakek saya gitu sebelum ini. Kan belajar kitab-kitab itu kan esinkronius tuh dari guru-gurunya kan gitu ya. Kemudian setelah itu baru sinkroniusnya ketika naik haji. Berguru dia sambil nunggu haji, berguru disesih di Mekah. Pulang ke sini dikasih ijazah. Bukan gitu, belajaran jarak jauh zaman dulu. Ya kan? Nah, kemudian ada pertanyaan yang sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat, kirim surat. Ke Arab. Ke Mekah kan gitu ya. Dibalas lagi satu bulan kemudian kan gitu ya. Terus begitu. Nanti ketemu lagi pada saat itu. Nah, tapi yang kalau sekarang karena teknologinya ada, maka kita lakukan secara daring. Secara daring dengan, kayak gitu. Jadi sebenarnya di kedokteran itu sudah memberikan contoh Bapak dan Ibu sekalian. Waktu itu, contohnya itu dalam konteks atap muka. Tapi ketika diadopsi dalam pembelajaran daring, ternyata sejak tahun 1984 ke sini, atau 98-an ke sini, kalau baca artikel-artikel di jurnal internasional, di kedokteran sudah lebih dulu menggunakan flip classroom. Flip classroom itu artinya, pelajari dan dalami dulu, buktikan dan praktekan di kelas. Ya kan? Pelajari dan dalami secara online, ada melalui video, melalui buku, melalui macam-macam. Tapi case, berdasarkan case loh Bapak dan Ibu sekalian. Indahnya itu berdasarkan case. Ya kan? Case-nya begini, case-nya begitu, terjadi abses, terjadi ini, 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 terus. Terus itu case-case-nya banyak sekali yang diindahkan. Karena saya baca bukunya ya, bagaimana di itu. Baru setelah itu, di kelas itu dibuktikan, dibentur-benturkan mereka dengan ini yang nyata. Jadi bisa Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang itu bisa. Nah, tapi dalam COVID-19 ini permasalahannya. Kan gitu ya? Karena ketika belum bisa ada physical distancing dan juga social distancing, belum memungkinkan ini. Nah, ini, ini hanya permasalahan COVID. Tapi ketika COVID-19 berlalu, kombinasi dari empat ini minimal ya, tatap muka, tatap maya, dan esinkroni, bisa dikombinasikan sedemikian rupa, menjadi suatu pembelajaran yang sangat-sangat-sangat bermangat. Itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Wes. Jadi memang yang disampaikan Pak Wes itu benar. Jadi di kedokteran itu kita menggunakan pendekatan problem-based learning, di mana di dalam satu minggu itu ada tema-tema tertentu ya, yang berkaitan dengan masalah atau fenomena, di mana di dalam satu minggu itu nanti ada beberapa metode, seperti tutorial, kemudian nanti ada kuliah, kemudian ada skillet, atau praktikum, di mana di dalam satu minggu itu memang mendiskusikan kasus-kasus yang terkait tema tersebut. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam proses pandemi ini, jadi agak kacau gitu ya, jadinya karena terkait dengan keterampilan. Iya. Tapi akhir-akhir ini sudah kita buat, di mana keterampilan itu dilakukan di akhir dari semester. Iya. Sistem blog ya. Kita pilih di mana kita mahasiswa itu harus performance atau dia itu hanya show-how atau know-how saja. Jadi mereka sudah kemudian aktif kembali untuk melakukan kegiatan ini. Walaupun dengan skill yang terbatas. Skill itu Pak Wes. Iya. Memang yang dipakai kan rumus itu, kalau di kedokterannya, know-how, show-how, sampai dia demonstrate how, sampai dia melakukan sendiri dan bisa dilakukan. Kalau belum sampai segitu, saya nggak mau dirawat oleh suster. yang belajar masang infus itu hanya dari video di YouTube. saya sakit Bapak-Ibu sekalian ketika COVID-19 itu harus diambil AGD itu sakit banget kalau susternya nggak bisa. Iya. Hanya learning saja gitu ya. Baik Bapak-Ibu sekalian mungkin ada pertanda lagi? Kalau tidak ada, terima kasih dokter-dokter Wes atas kehadirannya. dan kami dari panitia dan segerus genap sikritas akademika dosen ya, mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mendapatkan materi yang sangat berharga ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Dr. Wes. Amin. Jadi diadakan kompetisi Pak Yani. Boleh. Jadi gini Pak Rektor, kalau ada hibah bahan ajar, kan biasanya bahan ajarnya cetak dulu ya. Kalau sekarang sudah bahan ajar digital hibahnya. Bagaimana buat video. Kalau boleh Pak, ke Fakultas Keperawatan Undi, UUNPAD, saya sudah ini, mereka punya studio, bagaimana dosen membuat satu video-video yang sederhana gitu ya, materi dan lain sebagainya, untuk esinkron, nanti di ini segala macam. Wah asik bukanlah Bapak Ibu. Kita sudah punya podcast Pak, setiap fakultas mengerapkan membuat. Ya, bisa dengan podcast, bisa dengan video capture, ada apa, video presentasi, bisa dengan tutorial-video tutorial, kan itu macam-macam, tergantung kebutuhan daripada, tergantung karakteristik daripada kecapaian pembelajarannya sebenarnya. Ya, ya Pak Tengwun. Terima kasih Pak Rektor, saya mohon maaf, ini hanya ngompori Pak Rektor, nanti selanjutnya. Saya pakai video, karena di lapangan. Siap, siap, siap. Saya sangat apresiasi, karena ada Pak Rektor ini, jadi semangat saya. Oh, ya. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, kita beri applause dulu kepada Dr. Wes, atau Suma Trenyen. Terima kasih Dr. Wes. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Suyanto, Monggo, Jenderal Suyanto. Oke, terima kasih Pak Hany. Ini teman-teman Pak Wes, dan para Bapak-Ibu sekalian, yang sampai detik ini, masih bertahan ya, ada 145 peserta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan berbagai jenjang, mulai dari dosen praktisi, sampai dengan dosen ilmuwan, maksudnya jenjang yang saya ingin insya Allah untuk yang IKU sudah nanti kita coba Pak Wes untuk mendetilkan lagi dengan Pak Yeni, dan juga Pemindah Turani tentunya, dengan para TAPS khusus, dan Pak WS1. harapannya memang sinkron ya, dengan yang kemarin ada COE, dengan MPKM, dan seterusnya itu yang muara endingnya memang pendapatan IKU yang ke-8 item. Baik, terima kasih. Kami selaku pembawa acara. Kalau ada ilaf, perkataan dari Panidia, Musakaman mohon maaf dengan sebesar-besarnya. kita tutup kegiatan e-workshop ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kawar damaihi Subhanallahumma wa'alaikah. Shatrahillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.